Halo shalom selamat pagi anak-anak kelas 9B sekaligus ucapkan Halo shalom selamat pagi anak-anak kelas 9B bisa berharap kalian bisa mendengar suara mister dengan baik ya tentunya baik terima kasih buat Elda buat Dea dan Melly tiga anak perempuan ini sudah dengan segera menyalakan kameranya ya lalu disusul dengan Goldie anak laki-laki pertama yang bisa berharap anak-anak yang lain juga bisa dengan segera menyalakan kamera kalian ya karena waktu kita tidak lama ya jadi kita harus gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin ya dengan sebijaksana mungkin Mari anak-anakku yang di rumah sebelum kita memulai aktivitas kita kita akan berdoa ya bisa ucapkan banyak terima kasih sudah disusul anak-anak yang lain ada Efra ada Kevel ada David Stanley ada Ridas ada Keisha ada Alan ada Monica ada Rachel ada Ethan oke mari kita bersatu dalam doa anak-anakku mari lipatan Tuduk Kepala Tuduk Matai kita akan berdoa Bapak yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus sungguh Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebaikan mu dalam hidup kami pada kesempatan pagi hari Tuhan kami akan masuk dalam proses pembelajaran keluarga negaraan kiranya Tuhan mampukan kami untuk dapat memahami berkaitan dengan penerapan nilai-nilai dasar negara dalam kehidupan kami Tuhan kiranya kau campur tangan Tuhan dalam proses pembelajaran tempat ini kami minta padamu Tuhan untuk hikmatmu cerdasan kepintaran daripadamu akhlak karakter budi pakerti yang baik boleh mengalir atas setiap anak-anak di kelas ini kiranya roh ketaatan Tuhan kau curahkan buat anak-anak tempat ini secara khusus anak-anak kelas 9b mau pakai mereka Tuhan untuk menjadi alatmu tempat ini kami berdoa juga Tuhan dalam proses pembelajaran selanjutnya mampukan anak-anak ke tempat ini untuk dapat memiliki antusias semangat yang baru daripadamu kami sambut aktifitas kami Tuhan jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa dan berdoa syukur haleluya amin baik terima kasih anak-anak ya sebelum mister masuk ya untuk melanjutkan satu pembahasan lagi ya karena minggu lalu masih ada beberapa pembahasan yang belum kita selesaikan Mari Oh mister akan absensi kalian ya bagi anak-anak yang mister panggil namanya kalian bisa sebut hadir begitu ya oke tanpa berlama-lama kita awali dari Adiwira Kevel Halo Kevel oke baik terima kasih Kevel lalu ada Alan adil mister oke alam lalu ada Elda Aurel 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 bagaimana sudah sembuh ya sudah oke luar biasa puji Tuhan lalu ada Carmen Halo Carmen Carmen Lihatnya belum ada di sini Carmen oke kita lewati Carmen setelah Carmen ada David Stanley Halo Stanley Oke Stanley terima kasih lalu ada Efraim hadir oke terima kasih Efra lalu ada Ethan Halo Ethan Halo mister oke Ethan setelah Ethan ada Evelyn Evelyn Halo Eveline belum ada di sini kita lewati Evelyn lalu ada Gede Edo oke kita lewati Edo belum ada juga lalu ada Goldi Halo Goldi adir mister oke selalu Goldi ada Graciela ada Ivory ada Ivory Oke ada Ivory Oke ada Ivory oke oke Grace lalu ada Graciela Rachel ada Ivory oke terima kasih Gris lalu ada Ridas Mister Mestak Oke siap oke selesai itu ada modern teknologi ada kelis! Oke selesap Kakini ada di keisha goin Isang Oke setelah keyis ya ada Lex ya Oke, masih Lihatnya koneksinya masih Muter-muter ini Lalu ada Melly Hadir Mister Oke, setelah Melly ada Monica Hadir Mister Oke, setelah Monica ada Niel Hadir Mister Oke, setelah Niel ada Dea Hadir Oke, semangat sekali ya Kaget Mister sampai Oke, setelah Dea ada Alicia Halo Mister Oke, baik, terima kasih anak-anak ya Oke, ini ada chat dari Aurel Oke, Mister Alihkan ya Untuk tidak jadi co-host Mungkin tadi sempat memimpin tujian ya Aurel Oke Sebentar Mana dia Aurel, halo Oke Mister Tidak jadikan co-host ya Oke, baik Aurel Oke, baik Sudah Oke, tanpa berlama-lama Kita akan lanjut Materi kita yang terakhir ya Kalau minggu lalu Kita sudah bahas bersama Berkaitan dengan Dinamika penerapan Pancasila Dari masa ke masa Kita sudah bahas bagaimana Tantangan dari dasar negara kita Pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 Sampai 1959 Kalian sudah Oke, oke Sebentar, sebentar Sebentar ya Mister Oke, oke Bentar, bentar Oke, oke Bentar, bentar Sampai jumpa 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 Terima kasih. 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 hati ingin merongrong dasar negara kita tetapi gagal karena sekali lagi bangsa Indonesia ingin dan tetap menjaga dasar negaranya ya lalu kondisi ini tentu saja ya memberikan pengaruh ya ada pengaruh ya kalian bisa perhatikan ada pengaruh ya terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara eksistensi dari Pancasila sebagai dasar negara mulai terancam ya dengan adanya berbagai gerakan tersebut gerakan separatis radikal dan terorisme bahkan gerakan-gerakan tersebut ya sampai saat ini juga masih kita ambil contoh gerakan RMS ya eh gerakan Papua Merdeka ya yang sampai saat ini bagaimana negara tetap mengupayakan tetap berjuang berusaha supaya tidak ada yang namanya pemberontakan tidak ada lagi yang namanya tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat khususnya yang ada di Papua nah itu yang terjadi karena dianggap meresahkan ya akan tetapi pemerintah reformasi telah berhasil meredam pengaruh radikalisme separatisme dan menindak tegas ya keberadaan organisasi-organisasi maupun kelompok-kelompok yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita ambil contoh bagaimana organisasi keagamaan FPI saat ini berhasil pemerintah larang pemerintah berbekukan bahkan dibubarkan tidak diizinkan karena jelas ya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila nilai-nilai kebudayaan nilai-nilai keberagaman nilai-nilai toleransi sangat bertentangan itu sebabnya pemerintah mengambil jalan yang tegas jalan yang tepat ya untuk membubarkan setiap kelompok-kelompok yang ingin mengganggu merongrong kedaulatan bangsa ya yang ingin mengganggu jalannya bagaimana sistem demokrasi sistem ketentraman ya nilai-nilai bagaimana kita hidup di tengah keberagaman yang ada pemerintah terpaksa tunuh tangan untuk membubarkan untuk istilahnya menyelesaikan kelompok-kelompok yang memang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita lalu kalian bisa perhatikan selanjutnya langkah demikian merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam menjaga yang namanya eksistensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjaga eksistensi Pancasila pada masa reformasi bukan hanya kewajiban pemerintah kalian bisa perhatikan untuk menjaga eksistensi berdiri tegaknya dasar negara kita bukan hanya tugas dari pemerintah ya tetapi tugas kita bersama masyarakat juga memiliki kewajiban kalian mistermu semua warga negara punya kewajiban dalam menjaga yang namanya eksistensi dari Pancasila ya partisipasi masyarakat ya partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta membentengi diri dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila kita harus menjaga dasar negara kita dan kita juga harus membentengi diri kita supaya kita tidak terpengaruh tidak mendapat informasi pengajaran yang salah ya berkaitan dengan kehidupan bernegara yang majemuk seperti Indonesia ini ya bagaimana kita harus yang namanya mengedepankan nilai-nilai toleransi belajar menghargai perbedaan yang ada tidak memaksakan kehendak sendiri ya karena kita hidup di sebuah negara kepulauan negara yang memiliki banyak tradisi keberagaman kita tidak bisa memaksakan keinginan kita untuk jadi tidak bisa ya ini negara demokrasi setiap warga negara punya hak punya kesempatan yang sama ya dijamin kebebasannya itu jadi mister berharap mister menekankan menegaskan kepada kalian ya ketika kita hidup di zaman reformasi saat ini ya bagaimana kebebasan pendapat kalian kebebasan hak kalian bersuara berbicara itu dijamin dilindungi oleh undang-undang dasar oleh sebab itu kalian gunakan kesempatan tersebut dengan baik ya sekali lagi kebebasan itu ada aturannya juga ya kebebasan yang bertanggung jawab bukan berarti ketika undang-undang dasar menjamin kita melindungi kita untuk bersuara berbicara terus kita asal bicara itu juga tidak baik ya kita harus bisa mengontrol diri kita menjaga diri kita bagaimana seharusnya sepantasnya seperti apa sih bicara nah seperti itu ya anak-anak ya mister berharap dari penjelasan yang mister sampaikan ya di minggu ketiga ini mister berharap kalian bisa memahami berkaitan dengan dinamika penerapan dari nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa ya dari masa order masa awal kemerdekaan orde lama orde baru lalu masa reformasi ya bagaimana tantangan demi tantangan dihadapi oleh Pancasila ya seberharap kalian bisa pahami betul kalian bisa mengerti dengan baik tentang apa yang kita sudah pelajari saat ini ya jadi sebelum kita berlanjut ke materi selanjutnya ya mister sudah siapkan 10 soal ya untuk pilihan ganda di uji kompetensi satu silahkan kalian bisa kerjakan langsung saat ini juga ya mister beri waktu sekitar 25 menit ya setelah itu kita akan bahas bersama-sama saat ini juga ya sekali lagi kalian bisa perhatikan untuk modul kalian ya soalnya ada di halaman ada di halaman bentar-bentara tidak muncul halamannya di sini ya kalian bisa perhatikan ya uji kompetensi satu ada di halaman 8 ya kalian bisa kerjakan ya mulai dari halaman 8 9 sampai dengan 10 ya kalian bisa kerjakan di sana ya lalu kita akan bahas bersama-sama hanya 10 soal pilihan ganda saja kalian bisa kerjakan langsung kemudian kita akan bahas bersama-sama bisa beri waktu 25 menit ya segala informasi semua ada di modul dan di buku paket kalian ya penjelasan berkaitan dengan pemberontakan-pemberontakan separatis ya semua ada di sini yang mister sampaikan tadi ya jadi tolong kalian bisa perhatikan kalian bisa baca dengan baik informasi yang ada ya jika ada pertanyaan yang sulit kalian bisa tanyakan kepada mister bisa dipahami anak-anak kelas 9b mister minta responnya baik selamat mengerjakan 9b sekali lagi terima kasih banyak yang sudah segera menyelesaikan dan kalian bisa kumpulkan hasil pekerjaan kalian saat ini juga di LMS model mister sudah siapkan ruang di assessment yang mister sampaikan ya seperti ini lagi kalian bisa kumpulkan disana ya dan nantinya mister akan koreksi nah seperti ini ya seharusnya kita bahas saat ini tapi karena waktu dan beberapa teman kalian belum pada selesai minister minta yang sudah selesai bisa dikumpulkan di LMS semudel seperti ini ya jadi tolong dikumpulkan dan diselesaikan apa yang mister minta menurut mister tidak banyak ya hanya 10 soal pilihan ganda materi sudah ada di modul dan di buku paket kalian yang kalian miliki jadi tidak ada halangan tidak ada alasan tidak ada penjelasannya semua ada oke sekali lagi mister ucapkan banyak terima kasih buat kalian ya silahkan yang sudah selesai bisa segera kumpul serahkan lihat disana yang belum selesai silahkan segera menyelesaikan ya sudah ada tiga anak yang mengumpulkan ya terlihat siapa dia ada Alan baik ada Ethan terima kasih lalu pada dia ya terima kasih tiga anak ini sudah dengan segera mengumpulkan hasil pekerjaan kalian ya bisa berharap sekali lagi anak-anak yang lain juga bisa segera mengumpulkan pekerjaan kalian ya teman-teman kalian yang sudah selesai dengan segera mengumpulkan ya seberap yang lain juga demikian ya segera mengumpulkan segera menyelesaikan supaya sekali lagi pekerjaan tidak terlalu menumpuk jadi kalau segala sesuatu kalau sudah menumpuk akan memberatkan kita akan menyusahkan menyulitkan kita tentunya dalam mengerjakan ya jadi mister berikan kesempatan mengerjakan ya dan sudah selesai segera kumpulkan Oke seperti itu silahkan anak-anak kalian bisa nyalakan kembali kamera kalian kita harus akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini sekali lagi bisa ucapkan baik terima kasih buat anak-anak kelas sembilan B ya ya buat kalian dan jangan lupa pekerjaannya dikumpul ya silahkan baru ada empat anak yang menyalakan kamera lima enam silahkan yang lain bisa segera menyalakan kamera sekali lagi mister ucapkan baik terima kasih buat anak-anak kelas sembilan B ya kalian luar biasa sudah beri respon dengan baik sudah mengerjakan dengan baik dan sudah dengan segera mengumpulkannya mister berharap anak-anak dengan jumlah 22 anak tempat ini semuanya memiliki ketaatan yang penuh dan bisa mengumpulkan pekerjaan kalian dengan tepat waktu jangan sampai ada yang tidak mengumpulkan ya karena waktu yang bisa berikan sangat panjang mister berikan kesempatan kalian mengerjakan juga saat ini ya seperti itu oke sebelum kita mengakhiri kita akan berdoa untuk menutup proses pembelajaran kita mister minta tolong ada Dea untuk dapat memimpin kita berdoa mengakhiri proses pembelajaran kita pada pagi hari ini silahkan Dea teman-teman mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk penyelesaian hari ini kami bisa belajar PKN sampai selesai pada hari ini Bapak biarlah Tuhan yang tetap memberkati siapa yang akan kami berdoa amin terima kasih Dea terima kasih anak-anak kelas sembilan B kalian luar biasa Tuhan Yesus memberkati God bless you ya oke shalom selamat pagi semangat pagi anak-anak kelas sembilan B halo anak-anak halo anak-anak sudah ada di sana halo anak-anak waktu istirahat sudah selesai waduh kemana semua ini oke Chanel ya baik seperti biasa sekali sudah mendengar suara mister dan tidak ada kendala silahkan bergabung dengan menyalakan kamera ya jangan sampai ditekaskan berulang-ulang ya semoga tadi pembelajaran pertama lancar ya oke baik hari ini hari yang harusnya izin itu satu anak saja yaitu Evelyn karena vaksin kedua tapi satu anak lagi belum hadir ya mari kita cari tahu ya sambil mister menunggu kalian ini menyalakan kamera ya ya kita berdoa dulu kita berdoa dulu setelah itu baru mister absen silahkan yang bertugas doa hari ini silahkan selamat Tuhan mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk hari ini sekarang kami mau memulai pelajaran bahasa Indonesia biarlah Tuhan memberkati Mr. Robin agar dapat mengajar kami dengan penuh kesadaran biarlah Tuhan juga memberkati siap kami agar memiliki keringat seorang mulut yang mau dengaran dan berkati kami agar kami semua bisa aktif untuk aktif dalam pembelajaran hari ini Bapak hanya di dalam namamu Tuhan kami berdoa amin oke terima kasih Dea baik anak-anak sekarang siapa lagi oh masih tetap 19 oke baik klik siap baik yang izin matikan kamera boleh silahkan tetapi dengar yang mister sampaikan atau jelaskan nah yang tidak bermasalah kameranya tetap stay disana nah seperti ini biar apa biar kita tahu bahwa itu ada fokus nah lalu obrolan kita kan lebih intens kalau tidak matikan kamera ini macam kita ngobrol ini kayak bagaimana ya rasanya ya jadi kayak mister ngobrol dengan mister ngobrol kayak ngobrol sendiri saja ngomong sendiri tanpa melihat rupa oke baik semuanya sudah hampir hari tapi mister minta suaranya ya silahkan mister kabari atau mister sebutkan namanya silahkan bersuara disana adewira kevel ya mister sip oke baik next alan brian ada mister oke arianci elda oh arianci baru bergabung oh masih ada loading loading disini oke baik next aurelia samanta mister oh ada disana baik lalu karmen karmen ada disini karmen silahkan nyalakan mic dan jawab mister halo karmen karmen ya mister oh iya ada disana oke bersuara seperti itu ya oke baik david stanley oke efrah efrain efra tidak halo efrah halo efrah 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 belum ada disana etan etan charles ader mister ya oke evelyn oh evelyn izin hari ini edo oke oke baik edo ada goldi goldi bersuara ya oke lalu graciela si hombing rachel ader mister oke lalu ridas ridas ya ridas ada kennedy ader mister oke kesia grace ader mister oke lexia ader mister oke meli ader mister oke monika ader mister oh sudah kembali belum ke toilet oh belum oh iya belum tunda dia ke perangkatan cnl teodorisa oke teodorisa dan trisha alicia halo trisha 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 halo trisha alicia halo alicia ada di sana tapi dengar suara mister halo waduh alicia tidak ada ini dia elda sudah dengar suara mister elda halo elda bisa dengar suara mister oke oh kayaknya kendala jar oke sudah beri reaksi di sana baik tersisa alicia halo alicia sudah dengar alicia oh alicia belum dengar juga di sana oke baik alicia mungkin masih istirahat kah oke baik anak-anak sekali lagi ini tadi sudah silahkan itan ya tadi sudah ini apa ya sudah nyalakan kamera banyak-banyak sekarang matikan kembali nah inilah kendala kita ya baik semua jaringan baik-baik saja di sana ya baik-baik saja mic juga baik-baik saja nah seperti biasa mari terlebih dahulu kita akan ngobrol ya ingat baik-baik kalau mister bilang ngobrol semua mic tiba-tiba kayak mister bilang ngobrol ini lalu jadi virus terus menjalar melalui jaringan lalu kamera dan micnya rusak semua ya ya halo kese grace sudah dengar suara mister kalau putus-putus berarti mungkin jaringan kamu mengalami kendala oh keluar lagi ya oke baik anak-anak mari kita memulai obrolan kita ya mari kita memulai dengan obrolan kita ya ingat baik-baik sekali lagi yang penting berani jangan takut sekali lagi jangan takut yang penting berani oke kita mulai yang pertama mister mau ngobrol dengan nah ini sudah matikan kamera sekali lagi yang silahkan nyalakan kameranya jangan 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 biarkan sampai kita harus tegas selalu situasi nanti jadi tegang karena kita harus keras dan lain-lain ya kalau sudah nyalakan kamera tetap stay di sana apa masalahnya tidak apa-apa mau menguap mau apa sambil kelilipan matanya senyum-senyum sendiri tidak apa-apa oh mister saya matikan kamera karena saya senyum mister loh apa salahnya tidak usah silahkan sambil menyalakan kamera karena menguap sambil menguap mata kelilipan rambutnya belum rapi nyalakan saja silahkan baik mari kita memulai obrolan kita terlebih dahulu mister mengobrol dengan Leksia halo Leksia bisa nyalakan mikir dan jawab mister Leksia halo halo mister nah Leksia pertama pertanyaan untuk kamu adalah materi yang sementara kita pelajari itu apa ya ayo silahkan ya silahkan dilihat dulu Efra kamu dari mana tadi mister panggil-panggil juga tidak jawab Efra sudah dengar suara mister oke ya Leksia bagaimana oke oh kata Leksia tunggu mister oke baik mister tunggu Efra kau awas salah ketik seperti ini artinya lain ya ya oke Leksia silahkan nah bagi yang lain seperti biasa mister perlu ingatkan kalau mister sudah masuk dan juga guru yang lain modul yang sudah dibagikan itu silahkan dibuka biar nanti kalau misalnya tidak tahu jawab atau tidak ingat langsung lihat sebagai sumber di sana Leksia jawab dengan suara biar teman-teman lain juga dengar apa Leksia teks laporan percobaan ya baik seperti yang disampaikan oleh Leksia betul kita sementara belajar tentang teks laporan percobaan sekarang mister akan ngobrol lanjut dengan oke terima kasih Leksia next Carmen Annabel halo Carmen ya oke wah suaranya baik oke Carmen Annabel semangat ya Carmen pertanyaan selanjutnya untuk kamu adalah apa itu teks laporan percobaan sabar mister lagi buka modul oh oke baik lagi buka modul Carmen tidak mengingat apa yang kita yang kita pelajari mudah sekali teks laporan percobaan adalah mudah tidak apa-apa coba pakai saja yang kamu pahami selama kita belajar penjelasannya ya apa itu teks laporan percobaan maka kamu harus jelaskan apa itu teks laporan percobaan merupakan bentuk laporan hasil praktik oke baik praktik apalagi pengamatan atau apalagi pengamatan dan penelitian oke baik terima kasih Carmen nah itu masih bahasa buku ya boleh nanti kalau coba mister tanya berlaku untuk anak-anak yang lain juga ya kalau mister tanya kan mudah sekali tinggal dikonsepkan di kepala oh apa itu teks laporan percobaan teks laporan percobaan itu gini mister mister kalau lebih senang misalkan dia teks laporan percobaan itu gini mister jadi ada satu orang dia membuat percobaan nah hasil percobaan itu dia tulis dalam sebuah teks lalu dia bagikan ke orang lain nah itu teks laporan percobaan itu maksudnya seperti itu oke baik terima kasih Carmen next mister akan ngobrol mister mau ngobrol dengan seorang anak yang bernama orang Batak ada dua mister dapat dua anak orang Batak disini coba yang Sihombing dulu halo halo mister ya oke wih nadanya marah macam ada marah halo Graciela halo Graciela pulang halo mister nah ini baru nada senyum macam tadi ada marah mister kan ya oke Graciela Ifuri pertanyaan untuk kamu kita materi kita sudah sampai mana yang kita pelajari dalam teks laporan percobaan ini sudah sampai mana sampai informasi dalam teks laporan percobaan good job itu bagian apa bagian A B atau C atau D bagian B good job nah itu dia betul dengan cepat Graciela menjawab bahwa kita sudah sampai pada bagian B ingat baik baik informasi dalam teks laporan percobaan nah sekarang mister mengobrol lagi dengan Itan Manuelo halo Itan bisa nyalakan mic di sana Itan halo sekali lagi mister ingatkan jangan takut jangan khawatir yang penting kamu berani halo Itan Itan Manuelo tidak ada di sana Itan Manuelo baik baik kalau tidak ada maka mister lanjut dulu ke nah ini kalau kalau matikan kamera sulit dah coba ke Kevel halo Kevel bisa nyalakan mic dan ngobrol dengan mister halo Kevel nah itu dia Kevel kamu sudah buka modul di sana iya oke baik mister mau tanya langkah paling pertama untuk mengambil atau menemukan sebuah informasi dalam teks laporan percobaan itu apa tau idenya oke tau idenya bolehkah lihat dulu di modulnya bagian B itu langkah yang pertama itu apa untuk menemukan atau langkah-langkah mencari atau mengambil sebuah informasi dalam teks laporan percobaan itu langkah paling pertama itu bagaimana langkah paling pertama enggak tahu mister tau idenya saja itu yang paling awalnya kamu bisa tahu oh oke baik tapi sudah buka modul ya iya sudah oke coba sekarang scroll ke halaman sabar ke halaman coba sekarang scroll ke halaman 9 sudah 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 langkah paling pertama disitu apa nomor 1 bacalah dan bacalah dengan saksama teks laporan percobaan yang disajikan iya itu dia terima kasih Kevel untuk usahanya good job nah jadi ingat baik baik seperti Kevel kalau tidak tahu tidak apa-apa mister akan yang penting jujur mister akan bantu tenang silahkan gold oh ya Ethan baru kembali baik Ethan oke baik stay disana sekali lagi silahkan yang belum buka modul tolong mister harus sampai tolonglah ya oke baik seperti yang sudah disampaikan oleh Kevel ingat baik-baik kita sudah sampai poin B informasi dalam teks laporan percobaan artinya apa yang kita pelajari disana adalah cara untuk mengetahui cara atau langkah-langkah untuk mengetahui sebuah informasi dalam teks laporan percobaan langkah paling pertama sudah disampaikan oleh Kevel yaitu apa yang namanya teks otomatis kita harus baca dulu yang namanya teks kita harus baca dulu tekstnya itu supaya kita bisa tahu isinya kalau video berarti kita Rides kalau bentuknya video berarti kita harus apa nonton iya nonton dulu kalau radio Edo kalau bentuk teks laporannya radio berarti kita harus apa lebih dahulu kalau teks baca video nonton kalau radio iya dengarkan iya betul Edo nah betul jadi perhatikan kita belajar basisnya teks berarti baca dulu teks ingat ada satu kata disana baca dengan saksama saksama itu artinya apa Mili satu kata saja tidak apa-apa saksama itu artinya apa Mili membaca dengan saksama itu artinya apa bisa nyalakan micinya dulu oh Mili Mili sepertinya ngobrol dengan orang lain tidak denger halo Mili ya Mister Mili Mister mau tanya kamu membaca dengan saksama saksama itu artinya apa membaca dengan membaca dengan oke oke silahkan lihat dulu membaca dengan saksama itu berarti membaca dengan dengan adik boleh dengan tetangga boleh oke 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 Kennedy dan Theodori sudah menjawab dengan baik disini betul silahkan Mili satu kata saja membaca dengan saksama itu itu salah satu artinya itu baca dengan apa misalnya Kevel juga sudah jawab tepat bagaimana Mili baca dengan saksama itu artinya apa baca dengan membaca dengan saksama Mili coba sekarang coba 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 membaca dengan saksama artinya kita harus baca sebuah teks dengan apa banyak sekali pilihan kata yang lain selain saksama oke baik Mili baru menemukan jawaban ini seperti jawaban oleh Kennedy Teodorisa dan Kevel Kennedy mengatakan nah Mili ini baca dengan saksama itu artinya baca dengan cermat teliti fokus seperti itu ya jadi sekali lagi mohon diingat-ingat mohon diingat-ingat hal-hal kecil seperti ini tapi terlewatkan tetapi sangat penting membaca dengan saksama artinya baca dengan fokus penuh perhatian teliti perlahan supaya apa supaya nanti ada informasi yang istilahnya apa istilahnya itu nyantol nyantol di kepala tidak kamu baca lalu lewat selesai seperti itu oke kalau baca sambil lari maksud mister macam bacanya cepat atau baca apalagi sambil lari ya di lapangan kamu pegang teks main bola sambil baca selesai silahkan Efra nah jadi baca dengan perlahan slow ingat ini banyak yang matikan kamera silahkan saja tetapi ingat mister nanti tanya ngobrol tetap jawab ya oke baik nah sekarang yang berikut mister mau ngobrol dengan Iten Manuelo halo Iten Manuelo ya mister ya baik Iten sudah buka modul sudah sudah lihat sampai halaman 9 sudah mister oke nah sekarang Iten Manuelo langkah pertama itu baca dengan saksama teksnya nah sekarang ada langkah berikut untuk mengetahui isi informasi dalam teks laporan percobaan kita bisa dibantu dengan kata tanya yaitu yang disingkat apa ada 6 kata tanya yang disingkat apa Iten adik Simba misal betul adik Simba ingat bukan adiknya Iten ya atau adik Edo adik Goli bukan adik Simba nah adik Simba itu singkatan dari apa Iten pelan-pelan apa dimana kapan siapa mengapa bagaimana good job terima kasih Iten nah betul silahkan Graciela Rachel jangan lupa kembali ya nah Iten betul terima kasih nah adik Simba untuk mengambil atau mengetahui sebuah informasi dalam teks laporan percobaan mudah cukup pakai kata tanya adik Simba atau apa dimana kapan mengapa bagaimana apa kapan dimana siapa mengapa bagaimana nah itu itu namanya jembatan kancil ya membantu kita untuk menghafal sesuatu hal yang panjang ya baik sekarang Mister akan minta Elda bagaimana jaringan sudah stabil halo Elda bisa dengar suara Mister Elda Arianci Elda oke belum ada suara maka Mister mengobrol dengan Alan Birian halo Alan ya Mister ya Alan pilihlah pilihlah salah satu kata tanya dari enam kata tanya tadi lalu buatlah sebuah pertanyaan silahkan apa yang sedang Mister lakukan oke 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 berarti menggunakan kata tanya apa ya apa lalu dia membuat pertanyaan apa yang sedang Mister lakukan ya yang sedang Mister lakukan adalah mengajar generasi bangsa calon pemimpin masa depan ya oke terima kasih Alan nah seperti itu begitu juga pertanyaan yang lain jadi ingat baik-baik kalau mau cari tahu sebuah informasi ingat baik-baik adik Simba ini bukan hanya dalam teks laporan percobaan tetapi bisa digunakan untuk semua teks teks apapun bisa bisa kamu gunakan adik Simba sekali lagi adik Simba ini bisa membantu kita dalam sebuah semua teks untuk menggalis sebuah informasi boleh gunakan adik Simba bukan hanya pada teks laporan percobaan ya baik terima kasih nah obrolan kita sudah selesai untuk hari ini sekarang kita akan lanjutkan materi kita nah seperti itu ingat baik-baik hal yang mudah yang akan Mister tanyakan yang penting berani kalau lupa pun Mister akan bimbing sampai kamu bisa menjawab tenang yang penting berani jangan menghilang saat ngobrol baik sekarang Mister akan share screen modul yang sudah Mister share silahkan lihat bersama di layar kalau tidak silahkan lihat di yang sudah kamu buka entah melalui HP, PC, ataupun komputer silahkan ya ini dia ya oke nah kita itu sudah sampai ingat baik-baik kita sudah selesai bagian A bagian A itu ada definisi dan ada ciri-ciri bagian A itu ada dua definisi ciri-ciri bagian B juga kita sudah selesai tentang informasi dalam teks laporan percobaan cara-cara menemukan informasi nah sekarang atau hari ini kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita tentang simpulan isi teks laporan percobaan bagian C halaman 10 sekali lagi anak-anak silahkan perhatikan bagian C halaman 10 oke silahkan Ridas bacakan bagian C terlebih dahulu paragraf satu paragraf itu silahkan yang bagian C bisa betul teks laporan percobaan digunakan untuk mempaparkan hasil percobaan dalam hasil percobaan tersebut terdapat informasi-informasi penting yang dapat diambil pembaca dari informasi-informasi penting tersebut pembaca dapat menyusun simpulan isi teks laporan percobaan dalam suatu teks laporan percobaan terdapat simpulan tujuan simpulan bahan dan langkah serta simpulan hasil oke baik Ridas nah perhatikan baik-baik simpulan isi teks laporan percobaan nah kalau tadi ingat baik-baik langkahnya itu berkesinambungan atau istilah lain itu langkahnya itu nyambung satu dengan yang lain kalau yang tadi atau yang minggu lalu sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menemukan informasi nah sekarang kita akan lanjut bagaimana menyimpulkan nah sebenarnya bagaimana menyimpulkan ini lanjutan dari menemukan informasi tadi jadi kalau sudah menemukan informasi langkah selanjutnya kita simpulkan jadi ada tambahan saja tambahan sederhana ya seperti itu ya ya mari coba kita lihat satu persatu dalam menyimpulkan kita bisa menyimpulkan ada yang namanya tujuan langkah maupun hasil mari kita lihat satu persatu silahkan mister minta kesediaan irin baca nomor satu itu pengantarnya sampai selesai silahkan poin satu yang menyimpulkan tujuan teks laporan itu bisa betul sekali satu menyimpulkan tujuan teks laporan percobaan setiap teks laporan percobaan memiliki tujuan tujuan teks laporan percobaan adalah membuktikan suatu hipotesis melalui sebuah percobaan berikut cara menyimpulkan tujuan teks laporan percobaan A membaca teks laporan percobaan secara seluruhan B mengamati objek yang dikritik C mengamati bahan yang digunakan untuk menguji objek yang dikritik D menyimpulkan tujuan berdasarkan objek dan bahan yang digunakan untuk menguji kandungan dalam objek Oke Baik terima kasih Erin Perhatikan baik-baik Mister selalu melibatkan kalian dalam pembelajaran itu ada maksud lain Ya ada selain supaya kalian baca Kalian supaya Mister bisa tahu Wah anak ini kemampuan bacanya demikian Soalnya ada beberapa anak ini kalau baca Tanda titik dia serobot terus Tidak berhenti Tanda koma harusnya namanya tanda koma berarti jeda sejenak Jeda sebentar Ini dia terus Tanda titik itu nada di akhirnya itu turun Ini malah dia naik ke atas Jadi seperti itu sekaligus belajar membaca yang benar Oke Seperti yang sudah dibacakan oleh Erin Menyimpulkan tujuan teks laporan percobaan itu seperti apa? Kita lihat satu persatu Nah seperti biasa Langkah paling pertama itu namanya Teks itu biasanya membaca dulu Baca dulu teks laporan percobaan secara keseluruhan Nah setelah kita baca baru langkah selanjutnya itu Mengamati objek yang diteliti Nah silahkan amati objek yang diteliti Siapa disini kalau boleh tahu Siapa disini yang punya sudah punya konsep Mister saya akan membuat sebuah percobaan tentang ini Silahkan Siapa yang sudah punya rencana bahwa dia akan melakukan Percobaan Percobaannya apa misalnya Siapa yang sudah punya gambaran percobaan apa yang akan dia lakukan Sudah adakah? Oh ada Rides nyulik anak ayam bagus kayaknya Nah kau usahakan disitu Aneh-aneh disitu Ya Percoba nyulik anak ayam Itu kau mau cari digebukin satu banjar Ya Oke siapa yang sudah Oh belum ada yang punya konsep sama sekali ya Oke baik Oh ada pertanyaan tadi mister buka jet Ada pertanyaan dari Teodori saya Teodori saya bertanya Hipotesi itu apa mister? Nah hipotesi itu adalah pendapat Ya Kalau mister menggambarkan sederhana Teodori saya Hipotesi itu adalah pendapat tentang suatu hal yang Kebenarannya itu perlu diuji lagi Ya Kebenarannya itu perlu diuji lagi Misalnya begini Sederhananya contohnya seperti ini Teodori sederhana anak yang lain Hipotesi itu seperti ini Ketika kamu mengatakan bahwa Oh nasi goreng di Padang Sembian itu Ada satu warung nasi goreng disana Enak sekali Nah itu adalah pendapat yang kamu utarakan Nah mungkin bagi orang lain Oh kalau begitu saya coba dulu Saya harus coba dulu baru bisa Saya harus buktikan apakah benar atau tidak Nah itu namanya hipotesis Bagaimana? Teodori saya bisa dipahami Bisa beri reaksi Paham? Dea? Tidak ada Oh ada Ya jadi seperti itu Pendapat yang kebenarannya perlu diuji lagi Atau pendapatnya perlu dicari tahu benar atau tidak Nah itu namanya hipotesis Oke Lalu yang berikut Oh Kezia Gris Katanya saya sudah melakukan percobaan mister Kezia Gris Boleh nyalakan mik Halo Kezia Halo Kezia kamu membuat percobaan apa? Buat brownies Wow Dan sebelumnya kamu belum pernah buat brownies kan? Belum Oke Wah dia sudah buat Bagus Terus sudah hasilnya bagaimana? Sesuai yang diinginkan enak? Ya Brownies rasa apa? Coklat Coklat ya Oke baik Brownies coklat Ya Oke Baik Nah Kezia Gris sudah membuat sebuah percobaan Nah itukah yang akan kamu buat sebagai proyek yang akan kamu kumpulkan? Kezia? Iya misalnya Oh Terus dalam proses kemarin berarti ada foto-fotonya atau tidak? Iya sudah saya foto Wah Ingat foto harus ada kamu dalam proses pembuatan? Ada? Ada tangan saya Aduh Oke misalnya mister mau gambarkan untuk semua Wajib Bukan hanya tangan Tapi wajib kalian keluar di foto itu Misalnya Misalnya Kezia Gris sementara Misalkan buat adonannya Ada adik atau kakak atau Ibu atau bapak yang foto Harus keluar kamu sementara buat adonan Itu serah dari mister Ya Oke Lalu misalkan Kezia Gris buat brownies Brownies sudah jadi Boleh foto Wah ini pegang browniesnya Lalu foto Nah sudah jadi Nah seperti itu Itu serah dari mister ya Ya oke Baik Kezia Gris sudah buat percobaannya Bagus Nah seperti itu Boleh Ridas Mister tugas besok LMS itu apa mister Maksudnya bagaimana Ridas Halo Ridas bisa dijelaskan Menyalakan mic Mikmu belum menyala itu Yang tugas menyimpulkan Oh itu kamu tahu dari mana Ada di LMS Ya betul Nanti setelah ini mister akan jelaskan Tenang saja Setelah ini mister akan jelaskan Ya Oke Baik Perhatikan Seperti yang dilakukan oleh Kezia Karena Kezia sendiri yang baru punya konsep Dan dia sudah buat Nah maka dari itu Perhatikan baik-baik Seperti yang dilakukan oleh Kezia Nah Setelah membaca teks secara keseluruhan Amati objek yang diteliti Nah objek yang diteliti Atau objek yang dilakukan percobaan Browniesnya Bahannya apa Tepung pasti ada Tepung, telur, susu, coklat Ya kan Ada mungkin kacang-kacangnya ada di sana Ya kan biasanya Kalau tidak salah Macam-macam bahannya ada di sana Silahkan diperhatikan dulu Diamati Nah setelah itu langkah yang berikut Amati bahan yang digunakan untuk menguji objek Maksudnya seperti ini Kalau misalkan Kezia buat Buat Brownies Nah Alatnya apa Bahannya apa Nah setelah itu Silahkan Selain bahan yang digunakan Selain tepung Telur mungkin susu Coklat dan lain-lain Pemanis lain Misalkan gula Dan lain-lain Nah Mungkin ada bahan-bahan yang lain yang digunakan Silahkan Diperhatikan Sebagai pendukung Untuk Keberhasilan Sebuah Brownies yang dibuat oleh Kezia Begitu pula anak-anak yang lain Nah ingat baik-baik Mister perlu tekankan Di dalam teks yang kita pelajari itu Dia menghancurkan tiga hal Pengamatan Penelitian Dan percobaan Dengarkan sekali lagi Itu tiga hal yang berbeda Sekali lagi Sekali lagi Mister sampaikan Penelitian Pengamatan Dan percobaan Itu tiga hal yang berbeda Mister izinkan kalian Kalian untuk memilih Salah satu dari Percobaan Atau pengamatan Penelitian Jangan dulu Penelitian biasanya Dilakukan oleh orang-orang yang Ahli dalam bidangnya Penelitian Itu namanya Penelitian Tapi kalau kita Mister sarankan kalian Pilih salah satu Pengamatan atau percobaan Itu dua hal yang berbeda ya Kalau pengamatan Itu misalnya seperti ini Misalkan Ridas Di rumahmu itu Kamu ada peliharaan apa? Pilih apa? Pilih apa? Ikan Ikan Misalnya Ikan Lalu Irin Di rumah ada peliharaan apa? Oh Irin Tidak ada lagi Efra Misalnya Efra Di rumah ada peliharaan apa? Tidak ada yang jawab Tidak ada yang jawab Ya halo Tanya apa tadi Mr. Di rumah itu ada peliharaan apa? Peliharaan Oh ikan saya Oh ikan Oke baik Irides sama kayak irides Siapa lagi coba Kevel Halo Kevel di rumah itu Kamu ada peliharaan kah? Ya Mr. Piliharaan apa? Ada apa? Ada kucing Oh ada kucing Nah perhatikan baik-baik dari dua contoh dari tiga anak ini Yaitu pelihara ikan dan kucing Nah Kalau kalian pilih pengamatan Berarti ingat baik-baik Kalian mengamati Misalnya judul teks laporan percobaan dari Rides dan Efra adalah Mengamati keseharian ikan Misalnya Ada namakah Efra dan Rides Adakah ikanmu ada namanya? Halo Efra dan Rides Adakah kalian beri nama untuk ikan kalian atau tidak? Tidak tahu Banyak ikan saya Siapa dinamanya? Oke Kalau Efra ada nama ikannya? Efra satu kali tanya dihilang langsung Oke atau misalnya ini Kevel kucingnya kalau boleh tahu ada namanya kah? Ada satu kucing yang putih itu namanya Snowy Namanya apa? Snowy Snowy Oke tidak apa-apa Itu masing-masing kebebasan untuk memberi nama peliharanya Itu adalah hak kalian Oke Snowy misalnya Mister mau ambil contoh Misalnya Snowy oleh Kevel Misalnya Kevel dia melakukan pengamatan Pengamatan A Saya akan mengamati keseharian atau perilaku Snowy dalam satu hari Boleh Itu pengamatan Kalau tidak ya satu lagi percobaan Ya Ingat baik-baik percobaan dan pengamatan adalah dua hal yang berbeda Kalau pengamatan Kalian membutuhkan waktu Misalnya saya akan mengamati perilaku Snowy dalam satu hari boleh Atau Ridas dan Efra Saya akan mengamati perilaku ikan saya dalam satu hari boleh Ya Itu namanya pengamatan Misalnya pengamatan begini Kalau bingung Misalkan Mister gambarkan Kevel misalnya Kevel akan mengamati perilaku Snowy dalam satu hari Oh kalau pertama pagi-pagi Snowy kalau sudah mengeong suaranya seperti ini Berarti dia akan minta makan Oke Nah kalau dia mengeongnya seperti ini lalu Datang dan menggosok apa menggesek-gesekan tubuhnya ke kita Berarti dia lagi ngajak bermain Boleh Oh kalau dia mengeongnya seperti ini berarti dia minta minum misalnya Oh kalau dia mengeong seperti ini dia minta dia mau ke toilet misalnya Nah itu Ingat baik-baik Itu namanya hasil pengamatan Dan boleh silahkan Atau misalnya Teodoris atau ini siapa Graciela Si Hombing atau Graciela Rachel di rumahnya Oh saya karena saya cewek saya mengamati Pertumbuhan Bunga Janda bolong yang ada di halaman rumah saya Boleh silahkan Mengamati Pertumbuhan janda bolong yang ada di halaman rumah saya Boleh silahkan Tetapi ingat baik-baik Mister ingatkan bahwa Namanya pengamatan Itu membutuhkan waktu relatif lebih lama Ingat baik-baik Sekali lagi Mister ingatkan Pengamatan membutuhkan waktu Banyak waktu Misalnya mengamati keseharian Peliharaan Berarti Mister minta kalian amati dalam satu hari Bukan hanya dalam satu jam Karena apa Kalau pengamatan dalam satu jam Itu hasilnya sangat minim Misalnya Kalau kamu mau amati tumbuhan Kalau kamu amati satu jam saja Tidak ada perubahan dalam tumbuhan Ingat baik-baik Kalau satu jam dalam perubahan Tidak ada perubahan fisik dalam tumbuhannya Kecuali kamu mungkin lihat pakai mikroskop Atau lihat pakai alat-alat lengkap Itu boleh Tetapi kalau kamu mau amati tumbuhan Mungkin minimal itu satu minggu Baru diada mungkin tunas baru Nah itu pasti ada Itu baru namanya ada perubahan Kalau kamu dalam satu jam Saya akan amati misalnya Graciela Rachel Saya amati bunga Bunga yang ada di halaman saya dalam satu jam Nah itu Kamu pergi berdiri dan lihat Graciela Rachel juga tidak akan ada perubahan di sana Meskipun kamu tunggu selama satu jam lihat Tidak akan ada perubahan Kecuali mungkin satu minggu Nah maka dari itu pengamatan butuh waktu yang lama Tetapi kalau percobaan seperti yang dilakukan oleh Casey Grace Dan mungkin akan anak-anak yang lain Itu pasti membutuhkan ya beberapa menitan Atau satu dua jam lah Itu bisa selesai Casey Grace kemarin itu kamu buat bronis itu Berapa jam? Gak ingat mister Kayaknya dua jam Kayaknya dua jam ya Karena ketika tunggu kematangannya biasanya Ya itu yang agak lama ya Nah perhatikan baik-baik Kalau melakukan percobaan relatif biasanya lebih cepat Membutuhkan waktu relatif lebih cepat Misalnya kalau IPA kalau tidak salah kalian pernah membuat percobaan Atau pengamatan mengamati kecambah kacang hijau Pernah? Itu kan otomatis sehari satu malam atau satu hari Kacang hijau Kalau mister pernah melakukan itu ya Kacang hijau kalau kita simpan di tempat yang dingin dan lain-lain Misalkan mister pernah mengamati kecambah pada kacang hijau itu Kecambah kacang hijau itu Yang pertama ada beberapa media Simpan di atas daun pisang Tutup pakai daun pisang yang masih muda Lalu media yang lain adalah simpan di pasir yang basah Itu besoknya simpan satu malam saja Besoknya tumbuh Langsung pecah ya kecambah Langsung berkecambah Nah itu Itu namanya boleh Itu namanya pengamatan Wah ada 5 cet Saya ingin mengamati beberapa lama Seberapa lama air membuku jadi es di kulkas Jangan ganti Itu mister tidak saya Itu topik bagaimana itu Saya ada mister banyak di genteng Maksudnya apa ini? Oh mungkin pembahasan tentang apa ya Tadi mister terlewatkan Buka cet Ya Oke perhatikan jadi mister Sarankan kalian membuat percobaan atau pengamatan saja Tapi kalau mau lebih cepat Satu dua jam Kalian sebaiknya melakukan pengamatan Tetapi ingat Judul-judul seperti Teodorisya Mengamati air membeku Jadi es Itu tidak Ingat baik-baik Namanya percobaan Itu ada sumbangsi dalam bidang pendidikan Misalnya Kesegris Dia buat bronis Nah otomatis teks laporan percobaannya Mister mau tanya Kesegris Menurut kamu yang spesial dalam bronismu itu apa? Kalau boleh tahu Halo mister Halo Kesia Mister mau tanya Kelebihan Biasanya kalau dalam nilai dagang Kelebihan dari Bronismu itu apa? Boleh Jangan bingung Boleh misalnya Ini dibuat oleh tangan saya sendiri Itu adalah sebuah kelebihan Bukan tangan orang lain Misalnya Rasanya tentu beda Yang dibuat oleh Toko atau lain-lain Misalnya seperti itu Seperti itu Oke Kesegris Ya harus menemukan nilai lebih dalam produkmu Ya Oke baik anak-anak Ya itu dia Jadi perhatikan sekali lagi silahkan Oh kata Teodorisya Tanaman janda bulung Dia punya banyak Mister si Niel Oh gitu ya Oh Teodorisya Memangnya tahu rumahnya Si Niel Oke baik Saya kemarin bikin sup jagung Tapi lupa foto Wah sayang sekali Ya Ya kalau begitu buat ulang lah Boleh Buat ulang Teodorisya silahkan Buat ulang boleh nanti Ingat baik baik Namanya percobaan Berarti membuat hal yang baru Baik Lanjut Itu adalah menyimpulkan tujuan Yang next menyimpulkan langkah-langkah Menyimpulkan langkah-langkah Silahkan Alicia Bacakan Nomor 2 Halo Wah ini kalian sudah matikan kamera Tinggalkan mister sendirian Alicia Ada di sana Oh Alicia tidak ada Kalau begitu Goldi Halo Goldi Aku mau baca Oh oke Siapa ini Silahkan yang suara cewek tadi siapa Halo Silahkan yang tadi mau baca Tadi siapa Tidori Sekali tidak salah suaranya Halo dia Oh Halo mister Tadi kamu yang bersuara Iya Tapi saya bilangnya saya mau bantal Bukan saya mau baca Astaga Ya karena kamu mau bantal Kesempatan ini Mesti diberikan bacaan Silahkan baca nomor 2 Ya udah Menyimpulkan langkah-langkah Teks laporan Percobaan Langkah Sebuah percobaan Membutuhkan langkah-langkah yang cepat Langkah-langkah yang cepat Langkah-langkah tersebut Secara sistematis Langkah sistematis diperlukan agar Percobaan berjalan dengan benar Sehingga hajar yang didapat benar Pelan-lahan Pelan-lahan Tidak ada yang kejar Pelan-pelan Ada pun cara menyimpulkan Langkah-langkah dalam teks laporan Percobaan sebagai berikut 1 A Membaca teks laporan Percobaan dengan sesama B Mengamati bagian satu persatu Langkah dalam teks laporan Percobaan C Mengajikan simpulan langkah-langkah Dengan bentuk yang berbeda secara urut Oke baik Tanda baca dan lain-lain Sudah oke Mungkin dia Ini namanya teknik membaca cepat Oke baik Yang kedua itu menyimpulkan Langkah-langkah Menyimpulkan langkah-langkah Menyimpulkan langkah-langkah teks laporan Percobaan Itu cukup mudah Yaitu apa? Seperti tujuan tadi Yang pertama itu Baca dulu Tekstnya Setelah itu amati bagian Satu persatu langkahnya Nah kalau langkah-langkah Paham kan Misalnya KJ Gris tadi Atau Teodorisya membuat sob Jagung Ataupun anak-anak yang lain Ingat baik-baik Silahkan Langkah-langkah yang digunakan itu Harus apa? Runtut dan sistematis Runtut artinya harus urut Satu, dua, tiga Setelah itu baru Sistematis Jadi runtut dan sistematis Artinya apa? Berurutan dan urutannya Tidak boleh diubah Misalnya Tidak mungkin begini Langkahnya begini KJ Gris Tidak mungkin kan begini Misalnya KJ Gris Langkah yang pertama Taruh tepung Tepung dicampur dengan Gula Setelah itu langsung masukkan ke oven Itu kan langkah yang tidak urut Ya kan? Benar kan KJ Gris Tidak mungkin setelah tepung Dicampur dengan Gula langsung dimasukkan ke oven Ya? Ya Itu langkah yang tidak tepat Nah seperti itu Jadi otomatis Ingat baik-baikin Dalam langkah-langkah harus Urut dan sistematis Campur ini dengan itu dulu Setelah itu Ini dengan ini Setelah itu Aduk Setelah itu dan lain-lain Campur hingga merata Lalu didiamkan Lalu setelah itu Apa-apa Langkah terakhir baru Mulai masukkan ke oven Nah seperti itu Ya Itu dia langkah-langkah menyimpulkan Teks laporan percobaan Jadi itu mudah Menyimpulkan Langkah-langkah ya Khususnya Sekarang yang berikut tiga Yang ketiga silahkan KJ Gris Langsung bacakan KJ Gris Menyimpulkan hasil teks laporan percobaan Halo Kisya Oh Kisya hilang Kalau begitu Leksya Halo Leksya Halo Mister Silahkan bacakan poin yang ketiga Yang menimpulkan hasil teks laporan percobaan Betul Ayo semangat lah Bolehlah nadanya semangat sedikit Leksya Silahkan Suatu percobaan mempunyai hasil Hasil dapat dituliskan dalam Berbagai macam Macam bentuk Seperti tabel Babaran Hingga diagram Hasil suatu percobaan Dapat disumbuhkan Dengan langkah-langkah berikut A Membaca teks laporan percobaan dengan saksama B Mengamati tabel ataupun paparan hasil percobaan C Mencari pokok-pokok isi hasil percobaan D Menimpulkan isi teks laporan percobaan berdasarkan pokok-pokok isi yang ditemukan Oke terima kasih Leksya Oke terima kasih Leksya Nah sekarang Mister akan jelas scanning ini dan ini akan terkait dengan tugas yang sudah Mister buat di LMS Sekarang Mister mau minta konfirmasi Beri reaksi yang dengar suara Mister dengan jelas disana Biar nanti tidak salah informasi Baru empat anak Sekali lagi dengar suara Mister yang dengar suara Mister dengan jelas beri reaksi Oke Baik Ya oke baik Sekarang Mister akan share jelaskan itu Jadi inilah Mister akan berikan tugas terkait ini Jadi ingat baik baik Menyimpulkan Hasil teks laporan percobaan Langkah-langkahnya perhatikan Baca dengan sama teksnya Yang kedua amati tabel atau paparan hasil percobaan Misalkan paparan hasil percobaannya berupa tabel ya silahkan Diagram ya silahkan Berupa teks paragraf silahkan Amati dulu Lalu yang berikut mencari pokok-pokok isi percobaan Lalu akhirnya disimpulkan Nah dengarkan baik baik Mister akan berikan kalian tugas Tugas pertama setelah tiga pertemuan ya empat pertemuan Lama ya tugasnya Jadi ingat baik baik Mister akan berikan kalian tugas dan ini bukan hal yang baru Namanya menyimpulkan hasil kalau kalian masih ingat Pembelajaran kita sebelumnya di kelas delapan Namanya menyimpulkan hasil percobaan itu sederhana Ingat baik baik Sederhananya seperti ini yang pertama Kalau ada teks Baca dulu teksnya Setelah itu Temukan inti setiap paragraf Karena tugasnya itu berupa paragraf Maka kalian Temukan inti setiap paragraf Baca teksnya Ambil inti setiap paragraf Oh paragraf pertama intinya ini Paragraf kedua intinya ini Nah setelah itu Inti-inti tersebut digabungkan menjadi paragraf baru Itu adalah kesimpulan Itu adalah kesimpulan Sekali lagi mister ulangi Terkait tugas Jadi kalian akan mister berikan tugas menyimpulkan Tekstnya itu ada dua paragraf Tekstnya hanya dua paragraf Jadi tugas kalian adalah Baca kedua paragraf tersebut Ambil inti paragraf pertama dan inti dari paragraf kedua Lalu gabungkan atau susunlah inti yang tadi sudah kamu dapat menjadi paragraf baru Sudah hasilnya akan kalian dapatkan Bagaimana sudah paham? Tekstnya dimana? Tekstnya ada setelah ini mister sampaikan Ridas tulis pokoknya saja mister Dengarkan baik-baik mister ulangi lagi Mister ulangi lagi Baca teksnya Ambil intinya Intinya itu biasanya satu kalimat per paragraf Ambil intinya dalam bentuk satu kalimat Nah tugas yang mister kasihkan ada dua paragraf Silahkan Berarti paragraf pertama ambil satu kalimat inti Paragraf kedua juga ambil satu kalimat inti Nah setelah itu kan berarti kalian sudah hasilkan dua kalimat inti Nah dua kalimat inti ini gabungkan menjadi satu paragraf baru Itu yang namanya kesimpulan Ada pertanyaan? Yang masih bingung? Kalau yang sudah paham beri reaksi? Yang sudah paham beri reaksi? Sederhana Tugasnya ada dua paragraf Ya jadi kesimpulannya itu bikin paragraf baru Teodorisya Dari inti tadi Dengarkan baik-baik Jangan sampai salah paham Ini penjelasan Efra Ini penjelasan untuk nanti tugasmu Mister akan berikan teks yang menjadi tugas ya Jadi tugasnya adalah Baca teks yang akan Mister berikan Ada dua paragraf Lalu paragraf pertama ambil intinya satu kalimat Paragraf kedua ambil intinya satu kalimat Nah hasilnya kan ada dua kalimat ya kan? Dua kalimat inti Nah dua kalimat inti itu Gabung jadi satu paragraf baru Nah itu yang dikumpulkan ke Mister Oke Ya baik itu dia Nah sekarang Mister jelaskan dulu satu materi Setelah itu baru kita ke tugasnya Yang keempat Mister langsung saja karena sisi 5 menit Yang keempat aspek yang perlu diperhatikan Dalam menyimpulkan bagian-bagian teks laporan percobaan Ya berikut aspeknya Nah yang pertama Simpulan bagian teks laporan percobaan harus sesuai dengan isi teks Nah Artinya apa anak-anak? Ketika kamu menyimpulkan teks Harus sesuai dengan isi teks Misalnya begini Casey Grace Tadi dia buat cake Lalu hasil kesimpulannya malah buat nasi goreng Nah itu kan berarti tidak nyambung Yang disimpulkan apa Yang dibuat apa Kan beda Itu maksudnya Lalu yang B Simpulan bagian-bagian teks laporan percobaan Berupa fakta bukan opini Nah ini dia Harus berupa fakta bukan opini Artinya apa? Kalian harus simpulkan sesuai isi teksnya Tidak usah tambahkan pendapat pribadi kalian Tidak usah Ambil saja dari isi teksnya Itu namanya fakta Jangan karang-karang yang lain Tanpa tambahkan yang lain Tidak perlu Itu dia Lalu yang C Simpulan bagian-bagian teks laporan dibuat berdasarkan teks laporan percobaan yang diamati Ini sebenarnya intinya sama dengan yang A Yaitu apa? Kesimpulannya Harus sesuai dengan isi teks Yang dibaca Atau yang disimpulkan Tidak misalnya Readers Saya akan mengamati Keseharian ikan saya Tetapi teks laporannya yang disetor ke mister malah mengamati kucing tetangga Nah itu kan tidak nyambung Harus nyambung Kalau kamu amati keseharian ikanmu ya Hasilnya atau isi dari teksnya adalah mengamati Keseharian ikanmu bukan yang lain Lalu yang terakhir Simpulan bukan komentar Nah ini dia Ingat baik-baik Kalian menyimpulkan bukan berkomentar Menyimpulkan artinya mengampil bagian inti Isi atau inti dari teks tersebut Bukan memberi komentar ya Ingat sekali lagi Bukan memberi komentar Ya itu dia Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyimpulkan teks laporan percobaan Baik Nah sekarang lihat di halaman sebelas Buka modul halaman sebelas Sekali lagi scroll ke bawah halaman sebelas Semua wajib buka modul halaman sebelas Irin Halo Irin Irin tidak jawab David Stanley Halaman sebelas itu judulnya apa Latihan soal Iya latihan soal Aurelia Samantha Halo Aurelia Samantha Oh Banyak yang tidak menjawab panggilan mister ini Bukan mister Saya ke modul Oh baik Oke baik Oke Lihat baik-baik Sekarang Modul LMS Modul lihat di modul halaman sebelas Disitu ada sebuah teks Dan teks ini seingat mister kita sudah bahas Disitu ada teks dua paragraf Dengarkan baik-baik sekali lagi Disitu ada teks dua paragraf Tekst yang berisi dua paragraf Nah tugas kalian menyimpulkan dua paragraf ini Mudah ya Paragraf pertama itu intinya apa Paragraf kedua intinya apa Cukup Ambil Kalimat inti ya Ingat baik-baik Ingat Kalimat inti dari paragraf pertama itu apa Kalimat inti dari paragraf kedua itu apa Nah setelah itu hasilnya Dua kalimat inti itu Kalian gabung kembali menjadi satu paragraf baru Nah itu hasilnya baru kirim ke mister Silahkan ketikan ke Microsoft Word Kirim ke mister ya Melalui LMS Ingat Disitu ada empat pertanyaan Tetapi Dengarkan baik-baik Disitu ada empat pertanyaan Di bawah teks Kalian cukup kerjakan yang bagian D Yang ini Ya Sekali lagi Sekali lagi mister minta kalian Kerjakan yang bagian D Yang ini saja Ini Yang bagian D ini ya Ini dia Yang ini tidak usah Yang tiga ini tidak usah Yang tiga ini tidak usah Cukup yang bagian D ya Ingat baik-baik Cukup bagian D Yang ini tidak usah Ya Perhatikan Ingat sekali lagi yang bagian D saja Simpulkan isi teks laporan tersebut Ketik kumpulkan ke mister ya Oke Bagaimana ada yang ingin bertanya mengenai tugas Ini ada lima orang Ya Ini bukannya udah Ini yang waktu itu Kalian mengambil informasi Makanya mister bilang apa Berkesinambungan Teodorisya Ini kan kita Makanya mister sudah bilang Kita sudah pernah bahas Makanya ada kemudahan di sana Ya oke Silahkan teodorisya boleh Efra kapan kumpul Di LMS itu mister buat Mulai hari ini Batasnya hari Rabu Tanggal 11 Tetapi ini tugas yang muda mister minta kalian Kalau bisa hari ini selesai Biar tidak menumpuk Ingat dua paragraf saja Dua paragraf Ambil intinya saja Paragraf pertama kalimat intinya ini Paragraf kedua kalimat intinya ini Lalu gabung dua kalimat itu menjadi paragraf baru Mungkin ditambahkan dengan Kata-kata penghubung yang lain boleh Selesai jadi Tidak sulit Oke baik Paham tugasnya Paham Tolong beri reaksi Oke Baik kalau paham Bagi yang tidak paham silahkan nanti berkoordinasi Tanyakan ke mister atau tanyakan ke teman-teman Baik Waktu pembelajaran kita sudah selesai Mari kita Akhirnya dengan berdoa Silahkan Mister minta Yang tugas hari ini ada dua orang Teodorisnya tadi sudah Coba Aurelia Samantha berdoa untuk kita Aurelia Silahkan Salam-salam mari kita berdoa Tuhan terima kasih Anak kelas 9C Eh 9B sorry 9B silahkan Open kamera kalian Sebentar kita akan mulai pelajaran matematika kita Silahkan anak-anak Silahkan yang lainnya Yang lainnya Silahkan anak-anak Silahkan Silahkan Rida Siela Alan Erin Aurel Alicia Kerman Ethan Graciela Oke Elexia Oke Miss Sina absen dulu ya Kefal Halo Kefal Hi Miss Alan Elda Hai Elda Berikan reactionnya Elda Oke Aurel Adir Miss Stanley Oh Carmen 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 Ok 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 Efra Adir Miss Ethan Ethan Adir Miss Ok Ok Evelyn 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 ada nggak? Evelyn belum ada ya Ok Edo Ada Goldi Ada Shiela Ada Graciela Chris Ok Ok Evelyn ya Ok 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 Siapa yang vaksin nih? Ok Evelyn vaksin Ok Thank you infonya Ridas Ok Ken Kennedy ada Kemudian Kezia Ok Lexia Adir Miss Ok Adir Miss Meli Ok Erin Oi Erin Adir Miss Nial Adir Miss Ok Dea ada Alicia Adir Miss Ok Baik Terima kasih anak-anak yang sudah hadir Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai pelajaran Mari kita satu dalam doa Bapak kami di dalam surga Syukur dan terima kasih Tuhan Kembali kami Bisa hadir dalam Zoom meeting ini ya Tuhan Untuk kami boleh belajar bersama-sama Kiranya Engkau berikan hikmatmu Buat anak-anak kami Kelas 9B Bapak Semoga mereka dapat mengikuti pelajaran matematika pada pagi hari ini dengan baik Terima kasih Tuhan Ini doa kami Dalam nama kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Oke Miss Hina akan share screen Oh Miss Hina belum buka ya Sebentar ya Sabar-sabar 9B Miss Hina sering keliru ya 9B sama 9C 9B Sambil Miss Hina share screen Ada yang masih ingat nggak pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa Mungkin kalian bisa angkat tangan ya Yang mau menyampaikan Salah satu Kita sudah belajar apa Ayo salah satu Oke Melly Silahkan Melly Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa Melly Operasi bentuk akar yang pembagian Miss Operasi bentuk akar yang pembagian Itu salah satunya Salah dua tiga empatnya apa Ayo Selain Melly silahkan Ayo Masa nggak ingat kita sebelumnya belajar apa Ayo selain perkalian Oke Ridas apa Ridas Penjumlahan pengurangan Miss Penjumlahan pengurangan bentuk akar Lagi satu Senama dan sejenis tuh Ya Akar senama dan akar sejenis ya Dan juga pembagian akar Oke betul sekali Itu yang sudah kita pelajari ya Nah ini dasar-dasarnya kalian harus bisa menyederhanakan bentuk akar ya Untuk bisa melanjutkan materi ini Oke Ini yang sudah kita pelajari Nah ini yang minggu lalu kita pelajari ya Akar senama dan akar sejenis Kalau akar senama itu pangkat akarnya yang sama ya Nah ini pangkat akarnya yang sama Tetapi angka atau bilangan di dalam akarnya boleh tidak sama Itu akar senama Nah kalau akar sejenis pangkat akar dan bilangan di dalam akar itu juga harus sama Ya Nah akar sejenis itu penting ya Karena penjumlahan dan pengurangan bisa dilakukan kalau akarnya sejenis Kalau dia tidak sejenis seperti ini ya Dua akar dua ditambah tiga akar tiga Hasilnya tetap ya Ingat dilihat dulu akarnya sejenis enggak Kalau akarnya sejenis seperti ini ya Dua akar dua ditambah tiga akar dua Bisa dijumlahkan Bilangan yang di depannya yang dijumlahkan Jangan yang di dalam akar yang dijumlahkan ya Nah kalau tidak bisa seperti yang ini Berarti jawabannya tetap ya nilainya tetap Itu ya beda dengan kalau perkalian Kalau perkalian dia kalau akarnya berbeda jenis atau tidak sejenis Dia bisa dikalikan ya Jadi akar A kali akar B ya dikalikan aja Atau kalau misalkan di luar akar itu ada angka Kalikan dulu yang di luar dengan yang di luar A kali C Baru dikalikan yang di dalam Ya yang sudah kita pelajari Itu juga dengan pembagian ya Disederhanakan aja ya Yang bisa diakarkan langsung diakarkan Nah pembagian ini berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini Ya pembagian bentuk akar ini ya Bisa kita selesaikan selain dengan cara yang ini Bisa kita selesaikan dengan merasionalkan penyebut Nah apa itu merasionalkan penyebut Mohon perhatikan baik-baik ya Kita masuk merasionalkan penyebut Jadi penyebut itu tidak boleh dalam bentuk akar Masih dalam bentuk akar Nah supaya akarnya hilang pada penyebutnya Kita harus rasionalkan anak-anak ya Jadi merasionalkan penyebut artinya menghilangkan bentuk akar pada penyebut Nah ada bermacam-macam bentuk akarnya Bisa penyebutnya berbentuk akar B Jadi hanya ada satu suku dia di bawahnya dan dia dalam akar Ya kalian lihat disini A per akar B Jadi A per akar B kita kalikan dengan akar penyebutnya Yaitu akar B ya akar B kali akar B ya Jadi akar B kali akar B Akar B per akar B itu artinya satu kan anak-anak ya Jadi ini artinya satu Jadi tidak merubah nilai dari soal ini A per akar B ya Jadi seperti biasa kita kalikan atas dengan atas A kali akar B Per akar B kali akar B yaitu B gitu ya Oke nah kita lihat contohnya Nah sebelumnya anak-anak kalian masih ingat enggak Akar Misalnya pernah ajarkan ke kalian Akar 3 dikali akar 3 Hasilnya berapa anak-anak Akar 3 dikali akar 3 hasilnya berapa Kalian masih ingat enggak 3 betul ya Akar 3 kali akar 3 3 ya Nggak usah jawab akar 9 langsung 3 gitu ya Nah kalau akar 4 dikali akar 4 hasilnya berapa 4 betul Kalau akar A dikali akar A hasilnya berapa A berarti akar B dikali akar B hasilnya adalah B ya Nah jadi inilah salah satu cara untuk menghilangkan akar Jadi akar yang sama kamu kalikan tinggal bilangan itu sendiri Jadi akarnya hilang Nah makanya di sini ada akar B dikalikan dengan akar B Sehingga hasilnya adalah B Jadi penyebutnya sudah tidak ada akarnya Ya seperti itu Kita lihat contoh yang nomor 1 Sebentar ya 1 per akar 3 Perhatikan baik-baik 1 per akar 3 Kita kalikan dengan penyebutnya Akar penyebutnya Yaitu akar 3 per akar 3 Nah kita kalikan atas dengan atas 1 kali akar 3 Hasilnya 1 akar 3 ya Atau akar 3 boleh Per akar 3 kali akar 3 Seperti tadi Ya 3 gitu ya Ingat akar yang sama dikalikan dengan akar yang sama Bilangan itu sendiri ya Sama dengan Nah bisa kita tulis seperti ini Atau 1 per 3 akar 3 Nah itulah hasilnya Jadi ini bentuk rasionalnya dari 1 per akar 3 Oke coba yang nomor 2 Kevel Halo Kevel Coba Kevel yang nomor 2 Misina bantu Kevel Coba open audionya Ya Miss Coba kita tulis dulu soalnya ya Kevel ya 2 per akar 5 Kita kalikan berapa Kevel Ikutin cara yang di atas Kita kalikan dengan Penyebutnya Penyebutnya berapa Kevel Penyebutnya berapa Akar B Soalnya Jangan ke atas lagi Soalnya ini Oh akar 5 Iya akar 5 Per akar 2 Akar Kalau di atas akar 5 ya disini akar 5 Akar 5 per akar 5 Sama dengan ini Kita kalikan dengan akar 5 per akar 5 Ingat ya Oke kemudian Kita kalikan atas kali atas Coba Kevel 2 kali akar 5 berapa Kevel 2 akar 5 Iya 2 akar 5 per Akar 5 kali akar 5 berapa Kevel Akar 25 Akar 25 berapa Akar 5 Iya langsung aja ya Eh akar 5 berapa Akar 25 berapa Itu adalah 5 5 Jangan ada akar lagi ya Atau bisa ditulis juga 2 per 5 Akar 5 Bisa kan Iya Oke Bisa ya Nah kalau mau mencoba pasti bisa Next coba Alan Akar 2 per akar 3 Alan Silahkan di open audionya Ya tulis akar 2 Kali berapa Alan Akar 3 per akar 3 Per akar 3 Per akar 3 oke Atas kali atas berapa Alan Akar 5 Akar 6 Akar 6 per 3 3 Nah bisa juga kita tulis 1 per 3 akar 6 Boleh ya Ini boleh Ini boleh Tergantung nanti dalam soal Ya Oke Next lanjut Kita punya nomor 4 Coba Elda Elda udah masuk belum ya Halo Elda Elda belum masuk ya Misina lihat keluar masuk Dari tadi Oke Aurel Coba Aurel Open audionya Iya Miss Kita tulis dulu soalnya ya Aurel ya Iya Oke 3 Per 5 akar 7 Kita kalikan dengan Aurel Perhatikan Tidak usah dikali 5 akar 7 Ambil akarnya saja Berapa per berapa Aurel Akar 7 per akar 7 Iya Sama dengan Kalikan Aurel 3 akar 7 Per 5 akar 7 Kali akar 7 Berapa 5 akar 7 Akar 7 kali akar 7 Berapa 7 7 berarti 5 kali 7 Perhatikan semuanya ya Jadi kalau ada 5 Dikali akar 7 Kali akar 7 Berarti 5 kali 7 Akar 7 kali akar 7 kan 7 Oke Hasilnya berapa Aurel Itu 3 akar 7 Per 3 5 Jadi Atau 3 Per 3 5 Akar 7 Yes Bisa ya Oke Thank you Aurel Sekarang coba Carmen 7 Per Akar 20 Coba Open audionya Nanti Miss Juna bantu Ayo Carmen Ini banyak yang keluar masuk ya Carmen ayo Miss Juna lihat sudah masuk Halo Carmen Dengar suaranya Miss Hai Carmen Tidak ada suaranya ya Stanley Oke Stanley Ya Miss Yuk Berapa nih Stanley 7 Akar 20 kali Akar 20 Akar 20 Akar 20 Akar 20 Akar 20 nya Jadi 2 akar Berapa ya Disederhanakan aja dulu Kalikan aja dulu Kalikan dulu Akar 20 Per 20 20 Nah ini yang disederhanakan sekarang ya Akar 20 nya Jadinya 7 akar 20 itu berapa kali berapa Stanley 4 kali 5 4 kali 5 ya Per 20 Sama dengan 7 kali Akar 4 Akar 4 kan bisa dikeluarkan 2 2 ya 2 akar 5 ya Per 20 Ini langsung dicoret ya Mana 20 dicoret dengan Ketutupan Oh ketutupan Masa ketutupan Masih Masih Kok bisa ya 7 kali 2 Akar 5 Oke 20 nya ini kita coret dengan 2 ya Ini dapat berapa 7 akar 20 Per 10 7 7 akar 5 dong Ya 7 akar 5 Per 7 Per 10 Akar 5 Oke Itu ya Hasilnya ya Jadi disederhanakan akar 20 nya Kalau tidak Kalian boleh sederhanakan dulu Baru dirasionalkan Itu juga boleh ya Mana-mana aja boleh ya Yang penting hasilnya sama Oke Sampai disini ada pertanyaan Ada garis-garis ya Oh ketutupan ya Misina kurang tahu Kenapa bisa ketutupan ya Padahal Misina gak ada buka apa-apa Oke ya Namanya jaringan Oke ya Ada pertanyaan Nanti kan Misina akan share juga Kalau sudah selesai materi kita Misina akan share ini ya Oke Kita lanjut Kalau tidak ada pertanyaan Nah sekarang penyebutnya berbentuk A plus minus akar B Ya Contohnya Nah Misina Berikan dulu caranya salah satu ya Perhatikan baik-baik Ini lebih susah sedikit Daripada yang tadi ya Karena ini ada dua suku disini penyebutnya ya Jadi seperti biasa kita tulis dulu soalnya 8 per 3 ditambah akar 5 Nah disini dikalikan bukan akar 5 per akar 5 anak-anak Tetapi inverse dari 3 plus akar 5 Apa itu inverse? Inverse itu artinya lawan Lawan dari 3 plus akar 5 yaitu 3 min akar 5 Per 3 min akar 5 Kalau penyebutnya tambah berarti kalikan dengan minus Nah dikebalikan dari nomor 2 Kalau nomor 2 ini kan min nih Nanti dikalikan dia 3 plus akar 6 gitu ya Bisa dipahami ya Oke Sekarang kita kalikan ya Atas kali atas Misina tidak langsung kalikan Tetapi Misina dalam kurung saja Tujuannya adalah Supaya nanti Kalau misalkan bilangannya bisa disederhanakan Itu lebih gampang ngitungnya ya Per Nah ini yang penting kan anak-anak Ini ada 2 suku Perkalian 2 suku dengan 2 suku ya 3 ditambah akar 5 Dikali 3 min akar 5 Oke Ini penting Lihat angkanya semua sama ya Angka pertama 3 Ini juga 3 Angka kedua akar 5 Disini akar 5 Tetapi operasinya yang berbeda 1 plus 1 min Kalian masih ingat enggak? X tambah Y dikali X min Y Faktornya apa? Apa namanya hasilnya berapa? X kuadrat min Y kuadrat Ini kuncinya Ini adalah cara pendeknya ya Jadi kalau ada bilangan yang sama 1 plus 1 min Langsung saja bilangan pertama dikwadratkan Bilangan kedua dikwadratkan Tapi dikurangin Nah khusus untuk kalau ini 1 plus 1 min ya Kalau disini min semua Nggak bisa Harus kalian kalikan satu-satu Ya Oke Nah sekarang lihat Kita tulis ulang yang atas 8 dalam kurung 3 min akar 5 Per Nah Bilangan pertamanya kan 3 ya Berarti 3 kuadrat Dikurangi Bilangan keduanya akar 5 kuadrat Sama dengan 8 dalam kurung 3 min akar 5 Per Ya 3 kuadrat kan 9 ya Dikurangi Akar 5 kuadrat Akar 5 kuadrat berapa anak-anak? Akar 5 kuadrat artinya kan akar 5 kali akar 5 5 ya Berarti sama dengan 8 dalam kurung 3 min akar 5 Per 4 Nah ini yang misalnya bilang Ini boleh dicoret Ya Sehingga hasil akhirnya adalah Ini dapat 2 kan Jadi 2 dalam kurung 3 min akar 5 Kalau kita sederhanakan Buka kurungnya 6 Kali 2 kali min akar 5 Min 2 akar 5 Ya Seperti itu Oke Ada pertanyaan? Nah Ini yang penting anak-anak ya Jadi 3 plus akar 5 dikali 3 min akar 5 Sebenarnya kalau kalian kalikan seperti ini bisa Nah coba perhatikan kalau misalnya kalikan 1-1 ya 3 ditambah akar 5 Kali 3 min akar 5 Ini bisa dikalikan 1-1 Ini kali ini 9 kan 3 dikali min 5 akar 5 Eh 3 akar 5 Eh dikali min akar 5 Jadi disini min 3 akar 5 ya Kalau ini kali ini plus 3 akar 5 Ini kali ini min 5 Nah ini kan habis nih Jadinya 9 min 5 Nah sama kan 9 dikurangi 5 Nah itulah cara pendeknya Kalian bisa pakai bilangan pertama dikuadratkan Bilangan kedua dikuadratkan Oke Ada pertanyaan? Oh enggak Hanya satu mouse saja Mungkin error kali ya Masih ketutupan enggak anak-anak? Masih ketutupan Gimana ya? Oke ini mesti nampus ya caranya ya Nah ini cuman nambah aja penjelasan Kadang begitu ya anak-anaknya Kadang ketutupan Tampak di kalian itu kadang ketutupan gitu Oke sampai disini dulu Siapa yang mengerti? Oh sekarang udah enggak Oke Oke ada pertanyaan enggak sampai disini? Oke Jika tidak kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya Sebagai pembanding ya Supaya kalian lebih paham Coba perhatikan soal yang kedua 3 akar 3 per 3 min akar 6 Coba ya Misinya terlalu cepat enggak anak-anak penjelasannya? Terlalu cepat ya Oke ya Coba perhatikan Caranya sama dengan nomor 1 Ya jadi 3 Kita tulis dulu soalnya ya 3 akar 3 Per 3 min akar 6 Nah ada yang tahu enggak dikali berapa? Dikali berapa? Tadi Misina udah jelaskan Kalikan dengan inverse penyebutnya Oke Dea Dikali berapa Dea? Dikali kan itu 3 min akar 6 Berarti dikali 3 plus akar 6 Per 3 plus akar 6 Siapa yang mau menjawab hasil kali yang bawah nih? Silahkan angkat tangannya Ayo Salah satu Hasilnya berapa? Selisih bilangan kuadrat Ayo Salah satu angkat tangannya Oke Ken Silahkan Ken Mis gambarnya Gambarnya buram Kenapa ya? Misina juga enggak ngerti Mau gimana ya? Saya kerjaan di buku dulu ya Itu enggak sedia Enggak kelihatan? Sekarang masih buram enggak? Masih Kok bisa ya? Buram enggak kelihatan tulisannya? Tulisannya buram Enggak terlalu kelihatan Bisa ya Sebentar Misina Coba Stop share dulu Ken gimana Ken? Kelihatan enggak? Jelas enggak? Masih buram mis Bisa ya Padahal tulisannya Sudah? Sudah Nah itu Misina kurang tahu kenapa ya Bisa buram ya Coba berapa Ken? Pertama 3 ke 3 Bunya 3 3 pangkat 2 3 pangkat 2 Dikurangi 3 3 kali 6 dulu Langsung aja Pakai selisih bilangan kuadrat Pakai selisih bilangan kuadrat Bilangan pertama dikuadratkan Bilangan kedua dikuadratkan Dikurangi Ken Jadi bilangan keduanya berapa? Caranya Biasanya 3 kali 3 dulu Baru 3 kali akar 6 Terus minus akar 6 Kali 3 gitu Iya boleh Boleh Itu berarti kamu pakai cara manual Tadi Misina mungkin Karena blur ya Jadi kalian tidak bisa mengikuti dengan baik ya Jadi perhatikan Seperti ini Ken Ini jelas enggak kelihatan Yang soal nomor 1 Coba lihat 3 plus akar 5 Dikali 3 minus akar 5 Kelihatan enggak Ken? Kelihatan Kelihatan Nah Tadi Misina sudah ajarkan Selisih bilangan kuadrat Ini kayaknya di kelas 8 ya Harusnya kalian dapat ya Jadi Bilangan pertama dikuadratkan Dikurangi bilangan kedua dikuadratkan Berarti karena ini bilangan pertamanya 3 Jadi 3 kuadrat Dikurangi akar 5 kuadrat Jadi langsung dia Kalau kamu kalikan satu-satu Ini kali ini Ini kali ini Ini kali ini Ini kali ini Itu panjang Jadi ada cara pendeknya Tetapi khusus untuk yang Selisih bilangan kuadrat Paham Ken? Agak paham Agak paham Sekarang berarti Lihat yang soal yang ini 3 min akar 6 Dikali 3 plus akar 6 Berarti 3 kuadrat Dikurangi akar 6 kuadrat Karena bilangan keduanya akar 6 Paham? Paham Contoh ya Contoh lain ya Sampai paham ya 2 plus akar 3 Dikali 2 min akar 3 Nah Kalau yang kayak gini gimana? Contohnya 2 2 kuadrat Dikurangi Akar 3 kuadrat Akar 3 kuadrat Kayak gitu kan Lebih cepat kan? Jadi 4 dikurangi 3 Udah 1 hasilnya Atau bisa juga Misalkan ya Akar 6 Plus 2 Dalam kurung Akar 6 min 2 Kalau yang ini? Akar 6 kuadrat Kuadrat Dikurangi 2 pakat Pakat 2 2 kuadrat Berarti ini berapa? 6 dikurangi 4 Jadi hasilnya 2 Lebih cepat kan? Sudah paham? Sudah Gimana? Oke Sudah paham Boleh gak caranya Ken yang Ken buat tadi? Boleh ya Cuman kan Miss Hina mengajarkan Disini biar tidak rugi Nanti kalian belajar Selisih bilangan kuadrat Jadi bisa dipakai itu Bisa dipakai itu Biar lebih cepat Tetapi itu khusus Untuk yang selisih Bilangan kuadrat Jadi kalau semuanya plus Atau semuanya min Tidak boleh pakai yang itu Ken bisa paham ya? Paham Oke Next Yang lain juga perhatikan Berarti disini Sama dengan 3 akar 6 Dalam kurung 3 Eh sorry Kok 3 akar 6 Ya 3 akar 3 Kan gak ada yang memperhatikan Tulisannya Miss nih Ini harusnya 3 akar 3 Tidak ada yang mengoreksi Tulisannya Miss Hina nih ya 3 akar 3 Ya ini 3 akar 3 ya Jadi 3 akar 3 Dalam kurung 3 plus akar 6 Per Disini berarti 3 kuadrat 9 ya Dikurangi Akar 6 kuadrat 6 ya Nah kita akarkan Kok Miss Hina senang banget sih Nulis 6 ya Oke sambil kalian pahami 3 akar 3 Dalam kurung 3 Plus akar 6 Per 3 ya Nah 3 yang di bawah Bisa kita corot dengan 3 yang mana Anak-anak Yang di atas Yang 3 akar 3 Atau 3 plus akar 6 Ayo Ya Dea yang mana Dea 3 ini corot Salah Perhatikan anak-anak Masih ingat gak Miss Hina pernah ajarin ya Kalau ada 3 Ya 3 plus Ya 3 Kalau ada 3 Plus ya Akar 6 dibagi 3 Ini tidak boleh dicoret Tidak boleh Karena dia penjumlahan Ya Yang boleh itu Kalau 3 akar 6 Per 3 Nah ini baru boleh dicoret Ya ini baru boleh Ya Berarti yang dicoret adalah 3 ini dan ini Ya Sehingga hasilnya menjadi Akar 3 Dalam kurung 3 Plus akar 6 Nah ini Kita sederhanakan lagi Akar 3 Kita buka kurungnya Dikali 3 3 akar 3 Ditambah Akar 3 Kali akar 6 Akar 18 Nah Akar 18 Masih bisa kita sederhanakan Anak-anak Akar 18 itu berapa Akar berapa Anak-anak Ada yang tahu enggak Ayo akar 18 Ya Meli Berapa Mel 3 akar 2 Ya 3 akar 2 Oke hasilnya ini Ada pertanyaan Susah ya Oke Sedikit susah Yang penting konsepnya Kalian harus paham dulu Terutama yang Perkalian Ini ya Kalau ini kalian belum bisa Menghitungnya Jadi ini salah nanti Seterusnya Gitu ya Oke Bagaimana Ada yang mau ditanyakan Oh ini di kolom chat Oke Miss itu 3 akar 6 Itu gimana 3 akar Oh iya Ternyata Ridas Eh siapa Ridas sudah chat ya Sorry Ridas Miss Hina baru baca chat Oke Miss Hina tadi buka chat Apakah blur Ken Kelihatan blur enggak Dari sana Kadang-kadang blur Kadang-kadang enggak Ini sekarang enggak Enggak Oke Nah kita lanjutkan ke Yang penyebutnya Berbentuk akar A Plus minus akar B Nah ini sama dengan tadi Bedanya keduanya Dalam bentuk akar ya Sukunya ya Kita lihat yang pertama 3 per akar 5 Ditambah akar 3 Sama Kita tulis dulu soalnya 3 Per akar 5 Ditambah akar 3 Kita kalikan dengan Inverse-nya ini Berarti inverse-nya kan min ya Akar 5 Min akar 3 Per akar 5 Min akar 3 Coba Coba kalian lanjutkan Mungkin Miss Hina kasih waktu 2 menit Hasilnya berapa Tuliskan di kolom chat Caranya sama dengan tadi Kalau kalian mau Tulis atau foto dulu Boleh Yang ini Sudah difoto Oke Kalau sudah Nah Coba kalian lanjutkan Yang soal nomor 1 Miss Hina mau lihat Kalian sudah paham atau belum ya Silahkan Oke Niel Miss Hina mohon Niel Bantu untuk menjawab Niel Caranya Niel Lanjutkan Niel Ya Miss Open audionya Silahkan Sama dengan 3 3 dalam kurung Akar Akar 5 Min akar 3 Per 5 Dikurangi 3 Tulis dulu akar 5 Biar teman-teman bingung ya Akar 5 Akar 5 Akar 5 kuadrat Dikurangi 3 Akar 3 kuadrat Nah Itu artinya udah ngerti 3 dalam kurung Akar 5 Min akar 3 Per Per 5 Dikurangi 3 Oke Sama dengan Jadi 3 Akar 5 Per Nah Oke Ini ada yang bisa disederhanakan gak Niel Gak bisa ya Gak bisa Berarti sampai sini boleh Atau bisa juga Penulisannya macam-macam ya Bisa 3 per 2 Dalam kurung Akar 5 Min akar 3 Bisa juga 3 Dibuka kurungnya nih Jadi 3 akar 5 Min 3 akar 3 Per 2 Juga boleh Jadi banyak cara penulisannya ya Oke Jadi boleh yang ini boleh Yang ini boleh Yang ini boleh Tergantung Juga dalam pilihan ganda Kalau dalam pilihan gandanya Mintanya yang seperti di akhirnya Berarti ini Kalau Kalian baru ketemu seperti ini Harus kalian sederhanakan lagi Gitu ya Tapi kalau esai Sampai sini pun Misina betulkan Ya Karena ini sudah Termasuk sederhana Ya Jadi tergantung Kembali sekarang ke soalnya Oke Bagus Sekarang contoh soal yang kedua Oke Contoh soal yang kedua Nah Misina bantu dulu yang Ininya ya Kaliannya ya Jadi 5 Misina tulis dulu Soalnya kalian tulis dulu ya 3 akar 2 Dikurangi akar 3 Nah ini kita kalikan dengan Infosnya Berapa infosnya Nana 3 akar 2 Min akar 3 Infosnya berapa Oke Ya Ridas Berapa 3 akar 2 Eh 3 akar 2 plus Akar 3 3 akar 2 plus Akar 3 Jadi 3 nya juga diikutkan ya Karena disini 2 suku Jadi 3 akar 2 Tetap ditulis 3 akar 2 Per 3 akar 2 Ditambah akar 3 Nah Coba kalian lanjutkan Silahkan dilanjutkan Hati-hati disini Ada 3 akar 2 Ya 3 akar 2 Kuadrat Nah 3 akar 2 Kuadrat itu seperti apa Coba Misina mau tahu Siapa yang paham ya Silahkan dilanjutkan Oke Yang tadi bilang Bingung Sekarang masih bingung Masih gak paham Ketutupan ya Oke Gak bisa 3 nya jangan disederhanakan Ingat kalau dia penjumlahan Tidak boleh dicoret Ya Ridas ya Iya Ini Misina baru record Sorry Lupa tadi Kesya ketutupan Masih gak paham Miss Erin Nial Kalau 3 kuadrat Kali akar 2 kuadrat 3 kuadrat Eh Kalau 3 kuadrat Kali akar 2 kuadrat Akar 3 kuadrat Boleh? 3 kuadrat Kali Coba Nial ya Coba 3 kuadrat 3 kuadrat 3 kuadrat Dikali Akar 2 kuadrat Akar 3 kuadrat Boleh gak Miss? Akar Akar 2 kuadrat Dikurangi Ini ya Akar 3 kuadrat Ini harus ingat Kemarin sudah pernah Misina ajarkan Jadi Pangkatkan dulu Baru kali Kan itu Kan pernah ada materi Yang Misina ajarkan ya Kalau ada dalam perpangkatan Operasi pada perpangkatan Jadi kerjakan dulu Yang di dalam kurung Kemudian yang dipangkatkan Kali bagi Tambah kurang Berarti kamu pangkatkan dulu nih 9 Dikali Berapa nih? Akar 2 kuadrat Kan 2 ya Nah dikurangi 3 Jadi 18 Dikurangi 3 Yaudah ini hasilnya Ya Nial Miss kalau 5 nya dikali 3 dulu boleh ya Miss? 5 dikali 3 ini? Haa Boleh Cuman kan nanti harus dibagi Dengan 15 Ini agak susah kamu Nah tujuannya adalah Kenapa Misina biarkan dulu Tidak Misina buka Kurungnya dulu Supaya bisa dicoret Dengan angka yang di bawah Gitu loh Ridas Eh siapa Nial? Paham gak? Ya paham Miss Boleh? Boleh ya Kamu kalikan ini Hasilnya boleh ya Jadi hasilnya nanti Dia seperti ini 5 kali 3 Berarti 15 Akar 2 Ditambah 5 akar 3 Per Berapa nih? 15 Nah kalau kayak gini kan Susah nyoretnya Kamu harus nyoret ini dengan ini Ini dengan ini Gitu Ya Itu Jadi makanya Misina kasih cara yang Mudah gitu Oke Yang lain bagaimana? Yang masih bingung ya Harus dicoba lagi Dilihat lagi caranya Oke Misina masih punya waktu Berapa menit ya? Oke Bentar Misina baca chat dulu Miss Saya salah kirain Oke Miss Kalau 5 nya dikali 3 dulu Oke Sudah Sudah Misina jawab Ketutupan Ketutupan ya Carmen masih ketutupan enggak? Sama Kezia Halo Kezia Masih ketutupan enggak? Di pojok bawah Ini ya? Ya Oh mungkin karena ada tulisan loh Disini ada tulisan Activate Windows Kayaknya ya Oke Baik Kita coba Latihan soalnya Ada 3 soal Mungkin ini terakhir ya Misina kasih waktu 3 menit ya Coba kalian jawab Nomor 1 Sampai dengan nomor 3 Perhatikan soal nomor 3 Disitu ada akar 75 Kalian sederhanakan Akar 75 nya Ya Oke Mulai dari sekarang Kalian coba Nanti tuliskan di kolom chat Nomor 1 Jawabannya apa 2 apa 3 apa Oke Silahkan anak-anak 2-3 menit ya Perhatikan baik-baik ya Untuk soal nomor 1 Sama dengan Jadi 3 per akar 5 Kita kalikan dengan akar 5 Per akar 5 ya Jadinya Kalikan atas dengan atas Ya Per akar 5 kali akar 5 5 Atau bisa juga 3 per 5 Akar 5 Boleh ya Kemudian yang nomor 2 Jadi 2 per 7 akar 3 Kita kalikan dengan akar 3 Per akar 3 Oke Kita kalikan atasnya 2 akar 3 Per Nah 7 akar 3 kali akar 3 Berarti 7 kali 3 ya Akar 3 kali akar 3 Kan 3 Jadi 2 akar 3 Per 21 Kalau kita sederhanakan 2 per 21 Akar 3 Nah Untuk yang ini 5 akar 2 Misina sederhanakan dulu Akar 75 Itu kan 25 kali 3 ya Jadinya 5 akar 2 Per akar 25 Kan 5 ya Jadi 5 akar 3 Nah ini bisa kita sederhanakan Menjadi akar 2 Per akar 3 ya Nah baru kita Rasionalkan Kita kalikan akar 3 Per akar 3 Jadinya yang atas Akar 6 per akar 3 Akar 3 kali akar 3 ya 3 Atau bisa juga 1 per 3 akar 6 Oke Sampai disini ada pertanyaan Anak-anak Tidak ada? Oke Dan coba dulu di rumah Tidak PR Tetapi Misina harap Kalian mau mencoba Ya Oke Untuk selanjutnya Kita akan menyelesaikan Masalah yang berkaitan Dengan bilangan berpangkat Dan bentuk akar Jadi ini biasanya Bangun datar Soal-soal bangun datar Dimana nilainya itu Dalam bentuk akar Ya Oke Sebentar Ada yang mau foto Oke Silahkan Kalau ada yang mau foto ini Ada lagi? Ini mau di foto Boleh Ini juga boleh Ini juga akan Misina bagikan Minggu depan ya PPT-nya ya Oke Sudah Misina cukupan Untuk hari ini Karena Waktunya sudah habis Kita akan tutup Dengan doa Namun sebelumnya Misina mengingatkan Kembali Untuk mengumpulkan PR Ayo Siapa yang belum Ngumpulin PR Matematika Yang ada di modul Misina minta Tidak ada yang terlambat ya Batas akhirnya Tanggal 11 Jadi Kalau ada waktu hari ini Mengerjakan Silahkan selesaikan hari ini Oke Ada pertanyaan Anak-anak Tidak ada? Oke Jika tidak ada Kita tutup dengan doa Mari kita berdoa Bapak kami di dalam surga Terima kasih Tuhan Atas penyertaanmu Pada kami Khususnya anak-anak Kelas 9B Tuhan Yang sudah Mengikuti pembelajaran Matematika dengan baik Tuhan Kiranya apa yang sudah Kami pelajari tadi Bapak Kiranya anak-anakmu Boleh mengerti Dan memahami Sehingga Dalam mengikuti Pembelajaran selanjutnya Mereka lebih siap lagi Tuhan Berkati anak-anakmu Yang sebentar lagi Akan melanjutkan Pelajaran yang lainnya Tuhan Berikan hikmatmu Buat mereka Agar mereka Mampu mengikuti Setiap Pembelajaran Serta tanggung jawab Yang mereka Harus kerjakan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Ini doa kami Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur Haleluya Amin Baik Terima kasih anak-anak Buat hari ini Sampai ketemu lagi Hari Kamis Jangan lupa PR-nya dikerjakan Selamat Siang Tuhan Yesus Semperkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih berikutnya adalah menjadi saksinya yang setia. Karya Allah dan pertumbuhan gereja itu jadi satu, menjadi saksinya yang setia juga satu. Enggak mungkin ada pertumbuhan tanpa karya Allah. Lalu tidak mungkin menjadi saksi yang setia tanpa pimpinan Tuhan. Menjadi saksi berarti harus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Ini semua harus melalui peran roh kudus karena ini zaman-zaman roh kudus, zaman gereja. Zaman kita saat ini disebut dengan tiga istilah biasanya, zaman gereja, zaman roh kudus, dan zaman kasih karunia atau zaman anugrah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan fokus kepada peran roh kudus. Jadi roh kudus itu ternyata memiliki peran. Namun sebelumnya kita akan lihat siapakah roh kudus itu. Coba perhatikan semuanya. Kalau keluar pertanyaan siapakah roh kudus itu, kamu harus jawab roh kudus adalah Allah. Sampai disini dulu ini harus fix ya. Roh kudus adalah Allah. Kalau kamu tidak meyakini hal ini, sudah lah. Berarti kamu memiliki pemahaman yang salah menurut Alkitab. Oke. Jadi semua orang percaya harus fix. Yang pertama, sebenarnya roh kudus itu penjelasannya, pengertiannya luas. Tetapi ini paling mendasar ini, kamu harus meyakini roh kudus adalah Allah. Kalau kamu tidak yakin, sudah selesai, tamat semua pengajaran itu. Artinya tidak berguna lagi dalam hidupmu. Dan tidak akan mengubah hidupmu kalau kamu tidak mempercaya roh kudus adalah Allah. Ini dasarnya dulu, kamu harus percaya roh kudus adalah Allah. Yang kedua, roh kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi kita orang Kristen mengenal istilah Allah Tritunggal. Tiga pribadi tetapi satu hakikat. Bukan tiga Allah. Hati-hati ya. Jangan sesat pemahamannya. Kita tidak memahami seperti itu. Kita tidak memiliki tiga Allah. Kita satu Allah tetapi ada tiga penyataan menggunakan istilah pribadi. Tapi pribadi di sini bukan seperti manusia. Satu pribadi, satu orang. Berarti kalau tiga pribadi, tiga orang. Bukan. Ini hanya menggunakan bahasa manusia. Tetapi makna sesungguhnya itu lebih aman menggunakan kata penyataan. Bapak, anak, dan roh kudus. Tetapi satu. Yang tidak bisa dipisahkan. Itu Allah Tritunggal. Jadi roh kudus ini adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Sekali lagi kita Allah Esa. Kita tidak menentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi Allah kita unik. Memiliki tiga penyataan. Sama seperti Mister. Jadi Mister ini kalian atau manusia adalah gambaran Allah yang paling mendekati daripada yang lain. Di dalam diri Mister ada tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi satu di dalam Mister. Ronald hanya satu. Tetapi ada tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Tubuh, jiwa, dan roh. Seperti itu juga Allah. Ada Bapak, anak, dan roh kudus. Tapi satu hakikat. Satu kebenarannya. Terakhir, roh kudus memiliki peran penting bagi orang percaya. Ini yang akan kita nanti gali ke depan. Peran penting. Tanpa roh kudus hampa hidup ini. Makanya waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bilang, kamu tidak akan yatim piatu. Aku akan mengirim rohku. Jadi roh Allah dikirim kepada kita supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Seperti itu ya anak-anak yang Mister kasihi. Jadi sekali lagi jangan pernah meragukan roh kudus itu sebagai Allah. Dia Allah. 100%. Nah, kalau bicara tentang Allah terhitunggal, tolong jangan mau diputar balikkan kebenaran. Allah terhitunggal itu Bapak, anak, dan roh kudus tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Karena ada yang sesat pengajarannya, dia bilang, Bapak itu lebih tinggi dari anak. Anak lebih tinggi dari roh kudus. Itu salah. Allah Bapak, Allah anak, Allah roh kudus. Bapak, anak, dan roh kudus adalah Allah. Bukan tiga Allah, tetapi satu Allah. Nah, disinilah uniknya kealahan orang Kristen. Tidak bisa otak kita memahaminya dengan baik secara 100% sehingga dibutuhkan iman. Kenapa demikian? Karena otak manusia terbatas untuk memahami Allah yang luar biasa. Jadi, kalau kamu sulit memahami Allah, itu menunjukkan dia betul-betul Allah. Nah, sekarang Mister ingin kalian mengerjakan ini, perhatikan semuanya. Kamu Mister minta menganalisa salah satu kehidupan toko Alkitab yang mengalami peran roh kudus dalam hidupnya. Nah, mengerjakannya sesuai dengan panduan ini adalah terbelakang toko Alkitabnya, proses pertobatan atau panggilannya, lalu ada prestasi pelayanan yang merupakan hasil dari peran roh kudus. Nanti Mister akan jelaskan dulu. Lalu ada catatan menyertakan ayat-ayat Alkitab sebagai sumbernya, lalu kerjakan di word atau buku tulis dan kumpul ke LMS di akhir pembelajaran. Jadi, selesai kita belajar hari ini, tugas sudah ditumpulkan. Mister sudah masukkan di LMS untuk tempat pengumpulannya. Di situ juga sudah ada panduan dan sudah ada catatan ini, silahkan mau di-download, pakai itu saja boleh. Silahkan. Nah, Mister jelaskan sekarang poin-poin ini. Cara kerjakan bagaimana? Satu, latar belakang toko Alkitab. Latar belakang ini terkait dengan kehidupan dia. Keluarganya dia, pendidikan dia kalau ada. Nah, jangan lupa menulis nama tokoh terlebih dahulu. Misalnya gini, Petrus. Nah, latar belakangnya gimana? Seorang nelayan, misalnya begitu, dan lain sebagainya. Dua, proses pertobatannya Tuhan Yesus memanggil Petrus pada saat menjala ikan, blablabla. Tapi ingat, harus ada ayatnya. Kamu dapat dari mana? Tiga, prestasi pelayanan. Nah, prestasi pelayanan ini apa yang dilakukan sebagai hasil dari pelayanan. Misalnya begini, mungkin dia dipakai Tuhan sembuhkan orang, mungkin dia dipakai Tuhan memenangkan jiwa, mengusir syaitan, itu prestasi. Nah, karena waktu kita terbatas anak-anak, yang saya kasihi, tolong jangan kerjakan secara manual. Buka Alkitab, nanti kamu kesuditan. Kerjakan dengan cepat, caranya kamu browsing di internet, di situ banyak data-data tentang tokoh yang kamu mau. Tentukan dulu tokohnya, baru itu yang kamu cari untuk memenuhi tiga panduan ini. Oke, singkat-singkat. Nanti di internet itu panjang, kalau copy paste silahkan, tapi singkat-singkat. Mister minta keseluruhan satu lembar saja. Tolong tidak memindahkan copy paste murni, tanpa dibaca, tanpa diedit, langsung kumpul. Itu Mister nggak suka. Itu namanya nggak belajar. Kamu harus paham dulu, tokoh itu, latar belakangnya gimana, proses pengobatannya gimana, prestasi pelayanannya apa. Itu harus jelas. Bahkan ditanya pun kamu bisa jelaskan, tanpa melihat catatanmu, yang sudah kamu kerjakan. Itu caranya belajar ya. Jadi sekali lagi, tidak usah pusing ini, buat saja singkat, tetapi sudah inti. Singkat-singkat berarti tiga paragraf. Satu, dua, tiga. Oke. Tidak usah terlalu panjang, satu lembar saja maksimal. Tolong disertai juga ayat-ayat, kalau kamu menemukan ayat-ayatnya. Perwakilan saja bolehlah, nggak usah terlalu banyak ayatnya. Hanya sebagai bukti saja bahwa kamu nggak murni memakai otakmu. Tapi kamu menggali informasi itu untuk menjawab tugas ini. Silahkan di screenshot dulu. Kalau mau menggunakan LMS juga boleh. Silahkan, mau tulis tangan juga boleh. Seperti ini. Tapi nanti di foto. Oke. Ya, menggunakan kalimat sendiri itu. Ada lagi pertanyaan? Boleh pakai kalimat sendiri. Itu jauh lebih bagus sebenarnya. Itu cara kerja tugas. Tapi kalau kamu kesulitan, boleh copy-paste. Tapi inti-intinya. Dan dipahami juga. Jadi kalau artikel itu 15 lembar, kamu harus bisa menjadikan satu lembar. Inti-intinya saja diambil. Kalau mau pakai bahasa sendiri, boleh juga. Bagus juga. Yang penting kamu paham. Oke, sudah screenshot ya. Mister akan stop share. dan stop record. Okay. Okay. selamat menikmati